Iblis setengah baya itu berada di alam asal bumi. Sebagai seorang kultifator alam asal bumi, dia seharusnya tidak memperhatikan seorang kultifator alam asal manusia. Perbedaan antara alam asal bumi dan alam asal manusia bagaikan perbedaan antara langit dan bumi. Penggarap alam asal bumi lainnya tidak akan peduli, tetapi Iblis setengah baya ini adalah salah satu yang pertama memasuki dunia manusia. Dia pernah ditempatkan di jalan kuno dan memimpin Iblis melawan orang kuno. Dia pernah mendengar seorang teman lama menyebut Zichen dan sangat memujinya. Namun, dikatakan bahwa Zichen telah meninggal di Istana Dewa Petir. Saat itu, teman lamanya itu menghela nafas. Teman lamanya pernah berkata bahwa Zichen memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Di antara Iblis-Iblis yang setingkat dengannya, hampir mustahil menemukan seseorang yang dapat menandinginya. Tanpa melihat Zichen secara langsung, tidak ada yang akan percaya kata-kata seperti itu. Setan setengah baya itu sama. Namun, setelah mendengar nama Zichen, dia tergerak. Jadi, sebelum Molly masuk, dia memberinya tindakan penyelamatan nyawa. Itu bukan hanya tindakan penyelamatan nyawa, tetapi juga sarana serangan. Namun, prasyaratnya adalah Zichen harus bersamanya. Namun, selama pertempuran, kekuatan tempur Zichen sangat mengerikan. Jauh melampaui harapan Molly. Molly tidak sengaja membawa Zichen ke dalam Ki Iblis karena dua alasan. Pertama, dia takut dia akan terbunuh di tempat. Kedua, setelah melihat cara Zichen, dia takut Ki Iblis tidak akan membunuhnya bahkan jika Zichen membunuhnya. Dengan bantuan Ki Iblis dari Iblis Jangkung itu, Molly segera sadar kembali. Awalnya dia batuk darah. Setelah beberapa saat, dia berkata, Zichen sangat kuat. Kuat, seberapa kuat. Iblis Jangkung itu marah. Ia melepaskan aura tajam di sekelilingnya. Molly melirik saudaranya. Setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya kepada saudaranya yang sombong ini. Ia berkata, sangat kuat. Bahkan lebih kuat darimu. Jawaban ini ambigu dan tidak spesifik. Molly berpikir sejenak dan menambahkan, jauh lebih kuat. Saudaraku, jangan meremehkan dirimu sendiri. Dia hanya manusia. Meskipun dia kuat, seberapa kuat dia. Tubuh rohani manusia sudah berada di puncak, kata Iblis Jangkung itu. Tapi dia pernah membunuh spiritual bodi sebelumnya. Itu hanya pembunuhan di battle rank. Kalau aku, aku juga bisa melakukan hal yang sama. Oh iya, saudara, berapa level kultivasinya? Tahap tengah dari tahap asal mula fana. Mendengar ini, Iblis muda itu penuh percaya diri. Dia mendengus dingin dan berkata, Hef, dia baru berada di tahap akhir alam asal fana. Aku pasti bisa membunuhnya. Tepat saat para Iblis bersiap mengepung dunia kecil itu, sekelompok anggota klan Guntur telah berkumpul di dunia kecil klan Guntur. Atas saran Zichen, klan petir pertama-tama menutup dimensi kantong. Sedangkan untuk ras Iblis, mereka telah lama melarikan diri setelah Moli. Dunia kecil disegel, dan patriark tua memberi Zichen sebuah liontin giyok. Dengan liontin giyok itu, dia bisa membuka dunia kecil dan pergi. Zichen mengangguk. Tepat saat dia hendak membawa semua orang pergi, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Senior, apakah klan petir punya tanah leluhur? Zichen tiba-tiba bertanya. Iya, pemimpin klan Zichen, jawab pemimpin klan yang tua. Bawa aku ke sana, aku sudah berjanji kepada seorang senior dari klan petir bahwa aku akan mengirimnya kembali ke klan petir, kata Zichen. Ketua klan yang lama mengikuti Zichen ke tanah leluhur. Sepanjang jalan, Zichen menceritakan situasinya kepada ketua klan yang lama, dan ketua klan yang lama pun menghela nafas. Teknik-teknik klan petir telah hilang, dan banyak ahli klan petir telah pergi mencarinya. Namun, hanya beberapa dari mereka yang kembali. Yang lainnya jelas telah dikubur di suatu tempat, dan jasad mereka tidak dapat ditemukan. Di tanah leluhur, Zichen membuka labu emas ungu. Bintik-bintik cahaya muncul dan jatuh di tanah leluhur. Suasana di tanah leluhur sangat menindas, dan itu memberi orang rasa kesungguhan dan martabat. Setelah memberi penghormatan, Zichen dan ketua klan lama pergi. Semua ahli klan petir sudah menunggu di sini. Kemudian, Zichen menggunakan labu emas ungu untuk menyimpan semuanya. Labu Zichen telah membentuk ruangnya sendiri. Belum lagi para ahli klan petir, labu itu bahkan dapat menampung dunia kecil. Setelah semuanya selesai, Zichen menyimpan labu emas ungu dan terbang keluar dari dunia kecil. Ketika sosok Zichen muncul di dunia luar, dunia kecil itu tertutup rapat. Liontin giok di tangannya juga hancur. Selanjutnya, jika dia ingin membuka kembali dunia kecil itu, dia akan membutuhkan bantuan para ahli klan petir. Itu akan membutuhkan banyak tenaga dan waktu. Langit gelap gulita, dan Xingchen tidak bisa melihat bulan. Zichen mengangkat kepalanya dan sedikit mengernyit. Di bawah langit malam yang gelap gulita, dia bisa merasakan aura yang menindas dan berbahaya. Mati kau! Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari belakangnya. Zichen tidak ragu-ragu. Dia berbalik dan melancarkan serangan di belakangnya. Cahaya kemasan bersinar di malam yang gelap gulita. Cahaya itu mengenai udara, tetapi tidak mengenai apapun. Peng! Suara gemetar terdengar dari belakang. Zichenlah yang diserang secara diam-diam, dan seluruh tubuhnya terlempar keluar sambil terhuyung-huyung. Serangan ini mengandung kekuatan yang sangat kuat. Zichen disergap, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Sosoknya terbang beberapa mil. Setelah stabil di udara, Zichen berbalik, tetapi tidak ada apapun di belakangnya. Pada saat yang sama, ia melepaskan indra spiritualnya yang sempurna, tetapi tetap saja tidak ada gunanya. Tempat ini bagaikan langit malam yang gelap gulita, dan Zichen adalah satu-satunya orang di langit malam itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Zichen melihat sekelilingnya, tetapi dia tidak dapat melihat apapun. Manusia, mati. Raungan itu terdengar lagi. Kali ini, datangnya dari belakang Zichen. Zichen mengerahkan seluruh tenaga dalam tubuhnya. Ia berbalik secepat kilat, lalu melancarkan serangan jarak dekat ke belakangnya. Dalam sekejap, Zichen menyerang puluhan kali. Cahaya keemasan terus menyala, tetapi dia selalu meleset. Zichen merasakan sakit di pinggangnya. Energi pelindung di sekitar tubuhnya hancur, dan kekuatan yang kuat datang. Kali ini, Zichen tidak terbang keluar. Sebaliknya, ia menggunakan kekuatan sempurnanya untuk melenyapkan serangan energi itu. Ia berbalik lagi dan melancarkan serangkaian serangan. Namun dia tetap meleset. Haha, percuma saja, hari ini adalah hari kematianmu. Suara tawa keras terdengar dari segala arah, membuat Zichen tidak dapat melihat arah. Ini adalah ilusi, ilusi. Mata Zichen tiba-tiba berubah menjadi emas dan perak. Dia mengaktifkan mata yin yang miliknya. Seperti mata pemecah delusi, mata yin yang dapat melihat melalui ilusi dan semua ilusi di dunia. Namun di bawah mata yin yang, langit di atas kepalanya masih gelap gulita. Dunia ini masih gelap gulita. Bagaimana ini bisa terjadi? Kalau bukan ilusi, lalu di mana pohon dan tanah di bawah sana? Zichen, yang tidak menemukan apapun, merasa sangat bingung. Dia tidak melihat pohon, gunung, tanah, atau sungai. Dia sudah menyimpulkan bahwa dia berada dalam ilusi, tetapi tidak ada ilusi yang tidak dapat dilihat oleh mata yin yang. Bahkan ilusi sekte Buddha pun terlihat oleh mata yin yang. Zichen, mati. Teriakan yang sama terdengar lagi. Kali ini, Zichen sangat pintar. Dia tidak berbalik, tetapi menarik nafas dalam-dalam dan bersiap untuk melancarkan serangan kombo. Namun, dia kembali merasakan sakit di punggungnya. Itu adalah serangan. Kali ini, lawan benar-benar menyerang dari belakang. Ada luka besar di punggungnya, dan darah kemasan mengalir keluar, tetapi Zichen masih tidak bisa melihat bayangan penyerangnya. Wajah Zichen berubah dingin. Sejak dia mulai berkultivasi, dia tidak pernah menghadapi situasi seperti ini. Dia tidak pernah berada dalam kondisi yang menyedihkan seperti ini sebelumnya. Siapa dia? Keluarlah, katanya dengan wajah dingin. Haha, terdengar suara tawa keras. Jangan tinggal dalam ilusi jika kau berani. Keluarlah dan aku akan menghajarmu, kata Zichen lagi. Ilusi, kau bilang ini ilusi. Haha, kau benar-benar belum melihat dunia. Zichen mengerutkan kening. Apa? Bukankah ini ilusi? Kau benar-benar manusia bodoh. Kau bahkan tidak tahu dunia alam bumi. Ini adalah berita yang sangat penting, cukup untuk membuat hati Zichen bergetar. Dunia Earth Origin Stage Zichen telah melihat banyak prajurit alam asal bumi, dan dia bahkan telah melihat prajurit alam asal langit. Dia tahu bahwa prajurit alam asal bumi cukup kuat untuk membunuhnya, tetapi dia memiliki sembilan ekstrim arai, jadi dia tidak takut. Menurut pendapatnya, prajurit alam asal bumi hanyalah transformasi lain dari Yuan Dan, yang membuatnya lebih kuat. Tapi apa yang terjadi di dunia Earth Origin Stage? Para pembudidaya alam bumi mulai mengendalikan aturan dan menciptakan dunia. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dipahami oleh manusia kecil sepertimu. Suara itu terdengar lagi. Kamu berada di alam bumi. Zichen mengerutkan kening dan bertanya lagi. Anak bodoh, kalau aku di alam bumi, aku bisa menghancurkanmu dengan satu jari. Pada saat ini, di tempat Zichen berada, ada iblis yang berdiri di udara. Ini adalah iblis alam bumi sebelumnya, iblis setengah bayah sebelumnya. Dia berdiri di sana, tetapi seolah-olah dia adalah penguasa dunia ini. Ruang dalam radius beberapa ratus meter sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Mata Yin Yang Zichen tidak dapat melihat petunjuk apapun karena ini adalah ruang nyata. Selain iblis alam bumi, saudara laki-laki Moli juga berada di ruang ini. Semua serangan ini berasal dari tangannya. Di luar dunia ini ada sekelompok setan. Mereka telah mengepung tempat ini dengan sangat rapat sehingga setetes air pun tidak bisa masuk. Saat ini, dunia ini masih transparan. Dunia ini masih meminjam kekuatan ruang dan aturan benua langit bela diri. Mustahil untuk menciptakan dunia yang independen. Jadi ketika para iblis di sekitarnya melihat penampilan Zichen, mereka tentu saja juga melihat penampilan Zichen yang menyedihkan. Mereka semua tertawa terbahak-bahak. Di mata mereka, Zichen bagaikan seekor lalat tanpa kepala yang terbang ke sana kemari secara acak. Ia mengira telah terbang puluhan mil, tetapi kenyataannya, ia masih terbang berputar-putar dalam jarak beberapa ratus meter. Luka-luka di tubuh Zichen semakin bertambah, tetapi dia masih tidak bisa menyentuh api iblis. Namun, api iblis tidak dapat langsung membunuh Zichen, hanya meninggalkan banyak luka di tubuh Zichen. Secara bertahap, Zichen berhenti berlarian ke sana kemari. Ia mendongak menatap langit dan bertanya, Jadi, kau tidak berada di alam bumi, melainkan alam manusia. Ini juga bukan duniamu. Manusia yang sangat cerdas. Sayangnya, mengetahui hal ini tidak ada gunanya. Di dunia ini, aku memiliki kekuatan absolut, tetapi keseperti orang buta. Aku dapat membunuhmu dalam hitungan menit. Alasan aku membiarkanmu hidup sekarang adalah karena aku ingin menyiksamu sedikit lebih lama. Suara di udara terdengar lagi. Benarkah begitu? Wajah Zichen tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang tak terlukiskan. Setelah itu, cahaya emas dan perak muncul di matanya lagi. Dia telah mengaktifkan mata yin yang sekali lagi. Mata yin yang dapat melihat menembus ilusi. Zichen sangat yakin bahwa mata yin yang dapat melihat menembus ilusi. Selama ada iblis alam manusia di dunia ini, selama dia bukan penguasa dunia ini, dia pasti akan meninggalkan jejak. 1042 Di dunia yang gelap gulita, bayangan itu sangat kabur dan sulit ditemukan. Selain menipu mata, bahkan indra spiritual Zichen yang sempurna pun tidak dapat mendeteksi petunjuk apapun. Namun, dengan mata yin yang, Zichen masih menemukan lintasan pergerakan bayangan. Bayangan itu tampaknya telah menyatu dengan dunia ini, menjadi pemilik dunia ini. Namun, dia bukanlah pemilik sebenarnya. Mata yin yang menangkap setiap celah. Zichen melihat bayangan itu, tetapi dia tidak dapat melihat wajahnya. Zichen, mati. Bayangan itu meraung lagi saat dia menyerang Zichen lagi. Kali ini, dia berhadapan langsung dengan Zichen. Namun, saat dia hendak mencapai Zichen, bayangan itu melintas dan muncul di belakang Zichen, menyerangnya. Selama periode ini, Zichen melancarkan serangkaian serangan beruntun, tetapi tetap saja meleset. Dia terkena pukulan di bagian belakang dan terhuyung mundur, menambah luka lain di tubuhnya. Ini karena Zichen memiliki tubuh sempurna. Jika itu orang lain, bahkan jika mereka memiliki tubuh roh, mereka mungkin tidak akan mampu menahan serangan seperti itu. Zichen melihat bayangan itu dengan jelas, tetapi dia tidak mengenainya. Dalam kegelapan, bayangan itu tertawa lagi, dan suaranya terdengar dari segala arah. Zichen melihat dengan jelas bayangan itu mundur dan menatapnya dari langit. Mata Yin yang milik Zichen menyapu bayangan itu dan kemudian melihat ke sekelilingnya, namun dia tidak melihat apapun. Zichen tentu saja tidak takut pada bayangan alam asal manusia, bahkan jika itu adalah eksistensi yang sebanding dengan tubuh roh. Yang benar-benar dia takuti adalah alam asal bumi di dunia ini. Namun, setelah memeriksa puluhan kali, dia tetap tidak dapat menemukan bayangan itu. Karena dia tidak bisa melihat bayangan itu, tentu saja dia tidak bisa keluar dari dunia ini. Zichen terjebak. Bahkan jika dia membunuh bayangan itu, apa yang bisa dia lakukan? Ketika saatnya tiba, para iblis dari alam asal bumi pasti akan mengambil tindakan. Setelah melihat dunia yang sempurna ini, Zichen memiliki pemahaman yang jelas tentang cara-cara alam asal bumi. Dia tidak berani mengambil risiko. Jika bayangan itu benar-benar ingin membunuhnya, dia pasti akan mati. Selama waktu ini, tawa mengerikan terus bergema di antara langit dan bumi. Zichen secara alami memiliki beberapa luka lagi di tubuhnya. Sebelum dia bisa memikirkan solusi, dia telah berencana untuk menderita tanpa hasil. Di dunia luar, sekelompok iblis menatap dengan mata terbelalak ke arah pertempuran di dunia. Melihat bahwa Zichen sama sekali tidak dapat melawan, para iblis bersorak dengan kebingungan di wajah mereka. Keberadaan seperti inilah, sampah seperti inilah, yang telah membuat Molly pingsan dan memaksanya melarikan diri. Molly, apakah kamu yakin Zichen yang kamu sebutkan sebelumnya adalah dia? Tanya salah satu iblis. Ekspresi Molly agak jelek. Zichen saat ini memang tidak layak menjadi lawannya. Dia mendengus tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya kembali ke medan perang. Tunggu. Di tahap asal bumi, Zichen tiba-tiba berteriak. Mofen bertanya, ada apa? Apakah kamu akan memohon belas kasihan? Zichen berkata, aku tidak memohon belas kasihan. Aku hanya ingin berdiskusi denganmu tentang bergabung dengan ras iblis. Suara mengejek Mofen terdengar, bergabung dengan ras iblis. Kau pikir kau layak, berlututlah dan bersujutlah kepadaku seratus kali, dan mungkin aku akan mempertimbangkannya. Wajah Zichen langsung berubah pucat, dan niat membunuh melonjak di wajahnya. Huff, jika kita tidak berada di dunia yang unik ini, aku bisa menghancurkanmu dengan satu pukulan. Kau pikir kau layak untuk kutundukkan. Di mataku, kau tidak lebih dari seorang bajingan. Kau, Mofen marah dan berteriak, Paman, singkirkan dunia ini. Aku ingin menghancurkannya. Kata-kata Mofen tidak mendapat tanggapan. Di udara, Earth Origin Stage berbicara, apakah kamu benar-benar ingin bergabung dengan ras iblis? Suara ini masih terdengar dari segala arah. Zichen tidak dapat memastikan di mana tubuh asli orang itu berada. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk, sial, licik sekali. Aku sudah terjebak, hanya ada dua jalan tersisa, kata Zichen sambil mendongak. Kau anak yang pintar, tapi kenapa kau pikir aku tidak akan membunuhmu dan akan setuju untuk bergabung dengan ras iblis? Suara Earth Origin Stage terdengar lagi. Zichen merenung sejenak dan berkata, Tentu saja aku tidak bisa menjaminnya, tetapi aku ingin mencoba. Jika kamu tidak setuju, maka aku tidak punya pilihan selain berjuang untuk keluar. Begitu Zichen selesai berbicara, terdengar tawa terbahak-bahak, kau ingin berjuang keluar. Nak, berhentilah bermimpi. Duniaku sendiri bukanlah sesuatu yang dapat ditembus oleh seorang kultifator tahap asal manusia sepertimu, bahkan jika aku adalah eksistensi yang telah membunuh roh. Zichen berkata dengan bangga, Aku khawatir kamu tidak tahu kekuatanku. Jika aku benar-benar ingin bertarung dengan mempertaruhkan nyawaku, menerobos dunia ini sama sekali tidak akan menjadi masalah. Nak, kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Setiap kultifator tahap asal mula bumi itu luar biasa. Bahkan jika aku tidak dengan sengaja bertahan, kau harus meningkatkan level kultifasimu untuk menerobos dunia ini. Paman, kenapa kau bicara omong kosong dengan anak ini? Biar aku saja yang menghajarnya sampai dia patuh? Kata Mo Fan lagi, suasana hatinya menjadi mudah tersinggung dan jengkel. Kesombongan di wajah Zichen menghilang, dan dia berteriak ke langit, Jika bukan karena dunia aneh ini, belum lagi tikus sepertimu, bahkan jika Molly ada di sini, aku masih bisa menghancurkan kalian semua dengan satu tangan. Oh benar, Molly seharusnya sudah kembali sekarang. Cek-cek, si kecil itu hampir hancur olehku. Di luar, Molly sangat marah. Hatinya terbakar amarah saat ia bergegas memasuki dunia kecil itu. Di bawah mata Yin Yang, Zichen melihat sosok lain di langit. Sosok itu adalah Molly. Dia berteriak dengan jengkel, Zichen, jangan bicara omong kosong hari ini. Ayo bertarung untuk menentukan pemenangnya. Keduanya tidak menunggu Zichen berbicara. Mereka menyerang Zichen. Adapun hasilnya, tentu saja sama saja. Zichen dipukuli. Zichen jelas bisa melakukan serangan balik dan dengan mudah membunuh mereka berdua, tetapi dia tidak bisa. Dia hanya bisa menerima pukulan itu secara pasif. Ini adalah hal paling menyedihkan yang pernah dialami Zichen sejak dia mulai berkultivasi. Tetapi demi bertahan hidup, demi suku petir di labu emas ungu, dia tidak peduli. Sekarang, Zichen sedang menunggu, menunggu kesempatan, kesempatan untuk menyerang sekaligus. Zichen sangat terkenal di benua langit bela diri. Ada banyak legenda tentang kehebatannya dalam bertempur. Hal itu terutama berlaku bagi manusia yang datang dari jalan kuno. Mereka tahu persis seberapa kuat Zichen. Zichen tidak berada di tahap asal bumi, jadi wajar saja jika dia tidak begitu terkenal di kalangan atas benua ini. Namun di antara para kultivator tahap asal fana dan tahap asal inti, ketenarannya melampaui ranah tubuh roh. Untuk memadamkan kesombongan Zichen sepenuhnya, Mo Fen dan Mo Li menyebarkan berita bahwa Zichen terjebak. Hanya dalam waktu singkat, banyak manusia dari wilayah ras iblis datang, ingin melihat Zichen dihajar. Zichen, orang yang terjebak di dunia kecil adalah Zichen. Ya Tuhan, dia benar-benar dalam kondisi yang menyedihkan. Apakah ini benar-benar Zichen yang mengalahkan beberapa tubuh roh? Dia benar-benar dipukuli oleh dua setan. Zichen tidak seberapa. Bodoh, tidak bisakah kau lihat bahwa ini adalah dunia kecil. Zichen tidak menyerang, dia hanya bertahan. Dia mungkin terpengaruh oleh sesuatu. Ketika manusia melihat Zichen di dunia kecil, mereka menjadi gempar. Di dunia kecil, Zichen tidak tahu semua ini. Dia tahu bahwa dia harus tampil dan tidak bisa diserang secara membabi buta. Kalau tidak, dia akan terbongkar. Dengan demikian, seolah-olah dia perlahan beradaptasi dengan dunia kecil, dia mulai melancarkan serangan balik yang efektif. Pertarungan yang awalnya sepihak berangsur-angsur berubah. Meskipun Zichen masih banyak dipukuli, dia juga mampu melakukan banyak serangan balik. Beberapa kali dia bertarung dengan Mo Fan dan Molly. Kekuatannya yang dahsyat juga membuat mereka berdua menderita. Aku tahu kau punya jiwa dan bisa berpikir. Sebagai anggota klan Petir, aku hanya ingin meminjam sedikit kekuatanmu. Apa kau pelit? Selama pertempuran, Zichen telah berbicara kepada orang lain di dalam hatinya. Jika aku mati di sini, klan Petir tidak hanya akan kehilangan aku, tetapi juga seluruh klan Petir. Mulai hari ini dan seterusnya, klan Petir akan disingkirkan dari dunia ini. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi klan Petir atau klan kerajaan kuno di dunia ini. Setelah menghantam Mo Fan hingga melayang, Zichen berkata lagi dalam hatinya. Namun, tidak ada seorang pun yang menjawabnya. Seolah-olah Zichen sedang berbicara sendiri. Nada bicara Zichen menjadi gelisah. Dia mengancam, Apakah kau benar-benar ingin melihatku mati? Biar ku katakan padamu, Jika aku mati, klan Petir juga akan binasa. Jika kau benar-benar tidak ingin membantu, maka aku hanya bisa bergabung dengan klan Iblis. Aku akan membawa seluruh klan Petir untuk bergabung dengan klan Iblis. Mulai sekarang, kita akan menjadi klan Iblis Petir. Sasaran Zichen adalah sayap Petir Surgawi. Menghadapi ahli alam asal bumi, Zichen telah kehilangan semua kemampuannya. Sekarang, satu-satunya kesempatannya adalah sayap Petir Surgawi. Dia merasa bahwa sayap Petir Surgawi telah menjadi sangat tidak biasa setelah menyatu dengan mereka. Satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup ada di sini. Zichen, Bukankah kau ingin bergabung dengan klan Iblis agar bisa bertahan hidup? Baiklah, aku akan memberimu kesempatan ini. Mo Fan tertawa lagi. Kata-katanya menyebar ke seluruh dunia kecil, menyebabkan kegemparan lainnya. Zichen sebenarnya ingin bergabung dengan klan Iblis. Berita ini sangat menggemparkan. Zichen beradu argumen dengan Mo Fan. Dia tidak menjawab. Dia meraung lagi dalam hatinya. Tentu saja, ada yang memohon dan mengancam. Akhirnya, sayap Petir Surgawi bereaksi. Zichen merasakan sebuah kekuatan muncul di punggungnya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Kekuatan ini tidak kuat, tetapi dapat memberikan kecepatan super kepada Zichen. Yang dibutuhkan Zichen sekarang adalah kecepatan. Zichen, aku memberimu satu kesempatan lagi. Mo Fan berteriak lagi. Merasakan kekuatan yang mengisi tubuhnya, Zichen menjadi sangat percaya diri. Dia menatap Mo Fan dengan mata Yin Yang dan berkata dengan dingin, aku juga akan memberimu satu kesempatan lagi. Berlututlah dan mohon ampun. Kalau tidak, mati saja. Tatapan Zichen tertuju pada Mo Fan. Mo Fan sangat marah, tetapi ada juga keterkejutan di wajahnya. Namun, dia pikir itu hanya kebetulan. Sambil meraung, dia menyerang Zichen. Ketika dia tiba di depan Zichen, dia tiba di belakang Zichen dengan kecepatan kilat dan melancarkan serangan yang kuat. Namun, sebelum serangan Mo Fan mendarat, dia melihat Zichen sudah berbalik dan menatapnya dengan mata Yin Yang. Mata dingin dan tanpa emosi itu menatapnya seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Mo Fan punya firasat buruk. Dia segera menarik kembali kekuatannya dan bersiap menghindar. Dia merasa Zichen aneh. Namun, di dunia kecil ini, tiba-tiba terdengar suara gemuruh keras, diikuti oleh suara pedang. 1043 Mo Fan hanya merasakan penglihatannya menjadi gelap saat gelombang kekuatan mendarat di tubuhnya. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah telah ditabrak oleh gunung suci yang terbang dengan kecepatan tinggi dan langsung kehilangan kesadaran. Di dalam dimensi saku, tubuh Mo Fan meledak dengan suara keras. Suara ledakan menyebar ke seluruh dimensi saku, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Perubahan drastis seperti itu membuat manusia dan iblis di luar sana mengubah ekspresi mereka. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Awalnya, Zichen tidak sebanding dengan Mo Fan, tetapi dia tidak menyangka Mo Fan akan hancur berkeping-keping dalam sekejap mata. Molly, yang bergegas mengejar Mo Fan ke arah Zichen, benar-benar terkejut saat melihat pemandangan ini. Saat ini, dia tidak peduli dengan hal lain dan berlari keluar dengan cepat. Menurutmu, kemana kau akan pergi? Zichen berteriak dan mengejarnya. Namun, sosok Molly menghilang dalam sekejap mata. Zichen juga tiba di tempat Molly menghilang dalam sekejap mata. Awalnya, dia hanya mengendalikan satu prasasti pedang, tetapi sekarang, dia mengendalikan sembilan prasasti pedang. Sembilan prasasti pedang menyerang tempat Molly menghilang satu demi satu. Sebuah ledakan keras bergema di antara langit dan bumi, seperti tanah longsor, tsunami, atau gemuruh guntur yang tiba-tiba. Dimensi kantong yang didukung Earth Origin Rim mulai bergetar hebat dan terdistorsi. Setelah putaran pertama serangan prasasti pedang, dimensi itu berada di ambang kehancuran. Kematian Mo Fan telah menyebabkan ekspresi Earth Origin Rim berubah, tetapi serangkaian tindakan Zichen berikutnya membuatnya lengah. Ketika dia akhirnya bereaksi dan hendak menutup sepenuhnya dimensi kantong itu, teriakan Zichen terdengar lagi. Buka untukku. Setelah teriakan ini, prasasti pedang meluncurkan serangan baru di bawah kendali indera spiritualnya. Kali ini, karena ini adalah masalah hidup dan mati, potensi Zichen ditampilkan secara maksimal. Prasasti pedang hanya menyerang dua kali di babak kedua, tetapi dimensi kantong sudah di ambang kehancuran. Setelah serangan ketiga, dimensi kantong meledak dengan ledakan keras. Dimensi kantong Earth Origin Rim hancur, memperlihatkan sosoknya. Baru saat itulah Earth Origin Rim sepenuhnya terbangun dan tiba-tiba melancarkan serangan telapak tangan ke arah Zichen di bawah. Serangan telapak tangan ini sangat kuat dan mengerikan karena mengarah langsung ke Zichen. Menghadapi telapak tangan ini, Zichen tidak punya waktu untuk menghindar. Dia mengendalikan prasasti pedang untuk memblokir jejak telapak tangan. Pada saat yang sama, dia bergegas keluar dari dunia spasial. Tidak mudah untuk keluar dari tempat ini. Jika dia terus menunda dengan menghalangi telapak tangan ini, dunia luar angkasa akan pulih. Jika itu terjadi, Zichen pasti akan mati. Mengabaikan jejak telapak tangan di atas kepalanya, Zichen melesat ke dunia luar. Di ruang di belakangnya, jejak telapak tangan itu mendarat di prasasti pedang. Suara gemuruh terus terdengar saat sembilan prasasti pedang jatuh di mana-mana. Kembalilah ke sini. Zichen berteriak dan mengendalikan prasasti pedang untuk kembali. Pada saat yang sama, dia bergegas maju. Kali ini, Zichen menggunakan kekuatan sayap guntur surgawi, dan kecepatannya langsung mencapai puncak. Di belakangnya, prasasti pedang juga berterbangan dan dikumpulkan oleh Zichen satu per satu. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, sosok Zichen menghilang di antara langit dan bumi. Di sekitarnya, kerumunan manusia dan iblis semuanya tercengang oleh perubahan mendadak ini. Zichen benar-benar melarikan diri begitu saja. Terutama Moli, tidak ada sedikitpun darah di wajahnya. Matanya dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam dan ketakutan yang tak kunjung hilang. Jika saja, jika saja dia yang menyerbu ke arah Zichen dengan marah dan bukannya ke arah saudaranya Mo Fen, orang yang akan terbunuh adalah dia. Anak kecil Sialan, tiba-tiba, terdengar teriakan marah dari langit. Itu adalah Earth Origin Rim. Dia berdiri di udara dengan sebuah prasasti batu besar di tangannya. Prasasti batu ini adalah prasasti pedang. Di tangan Earth Origin Rim, prasasti pedang itu masih berjuang dan bergetar, tetapi tidak dapat melepaskan diri. Dari sembilan prasasti pedang, Zichen telah berhasil mengumpulkan delapan, meninggalkan yang terakhir di sini. Setelah dipermalukan, tidak peduli seberapa besar ia mengagumi Zichen, iblis itu tetap marah. Ia berkata dengan dingin, kirim perintah untuk menutup area ini. Blokir semua jalur transmisi, tidak ada manusia yang diizinkan masuk. Iya. Para iblis menerima perintah itu dan kemudian berpencar ke segala arah. Sebagian pergi mencari Zichen, sementara yang lain kembali ke kota untuk menutup susunan transmisi. Dia kabur. Dia benar-benar kabur. Ini sungguh tak terbayangkan. Alam asal manusia benar-benar berhasil menembus dunia alam asal bumi. Zichen memang Zichen, layak menjadi eksistensi yang membunuh tubuh spiritual. Cara semacam ini sudah cukup untuk mengejutkan dunia. Sekelompok manusia yang menerima berita itu dan datang semuanya terkejut. Paman, dunia klan petir telah ditutup. Suara Molly tiba-tiba terdengar. Dia telah tiba di pintu masuk dunia klan petir, tetapi pintu itu sudah disegel. Earth Origin Rim menatap batu besar itu dan sedikit mengernyit. Dia tidak yakin apakah klan petir telah menyegelnya di dunia kecil ini, atau apakah Zichen telah menggunakan suatu cara untuk membawa mereka semua pergi. Temukan, kita harus menemukan Zichen. Pada akhirnya, Earth Origin Rim yang tidak tahu apa-apa hanya bisa berkata dengan dingin. Manusia dan setan semuanya telah mundur. Di daerah ini, banyak setan bergerak untuk mencari jejak Zichen. Mereka sangat mementingkan Zichen, sehingga ketika mereka mencari manusia, mereka tidak diperbolehkan melihat jejak manusia. Siapapun yang ditemukan akan dibunuh tanpa ampun. Semua manusia telah memasuki kota besar, hanya menyisakan iblis di luar. Jika mereka menemukan manusia lain, tentu saja itu adalah Zichen. Jika tidak, mereka akan membunuhnya. Meskipun Molly dibuat takut setengah mati oleh Zichen, setelah dua hari beristirahat, dia kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari Zichen. Kalian semua, berhati-hatilah. Jangan sampai ada satu titik pun yang terlewat. Molly berdiri di udara dan berteriak kepada sekelompok setan di bawah. Mencari manusia di seluruh area ini tentu saja seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Namun, jika mereka memiliki cukup tenaga dan sumber daya, situasi ini dapat disebut menangkap kura-kura dalam toples. Kelompok orang ini benar-benar menghantui saya. Di dalam hutan lebat, Zichen menarik kembali auranya dan menatap para iblis yang mendekat dengan senyum dingin di wajahnya. Dalam dua hari terakhir, dia telah bertemu dengan beberapa gelombang iblis yang mencarinya dan juga telah membunuh beberapa gelombang iblis. Tentu saja, jejaknya ditemukan dan menarik lebih banyak iblis. Di luar hutan, para iblis mendarat satu demi satu dan memasuki hutan. Mereka mencari dengan saksama dan hati-hati, tidak ada satu titik pun yang terlewat. Setelah seperempat jam, mereka menemukan Zichen dan berteriak, Zichen ada di sini. Dia ada di sini. Zichen berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan menyerbu ke tengah-tengah para iblis bagaikan sambaran petir, lalu memulai pembantaiannya. Ledakan terus-menerus terdengar, dan semua jenis getaran energi bergema di antara langit dan bumi. Gelombang demi gelombang riak energi menyebar ke segala arah. Setelah semenit, semua jenis suara menghilang, dan sebuah ruang kosong yang luas muncul di tengah hutan. Udara dipenuhi bau darah. Setelah memusnahkan para iblis, sosok Zichen melintas dan meninggalkan area tersebut. Setelah seperempat jam, Molly muncul bersama sekelompok iblis. Melihat mayat-mayat iblis di tanah, wajahnya menjadi sangat jelek. Mayat-mayat itu dibunuh semuanya dengan satu pukulan tanpa keraguan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap hutan yang tak berujung, cahaya dingin berkelebat di matanya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan dingin, kirimkan sinyal dan panggil semua iblis ke sini. Zichen pasti ada di hutan ini. Di kedalaman hutan, Zichen melihat cahaya hitam melesat ke langit satu demi satu. Dia tahu bahwa ini adalah sinyal dari para iblis. Tak lama lagi, banyak iblis akan muncul di sini. Para iblis adalah kelompok yang terdiri dari banyak ahli dan tidak takut mati. Oleh karena itu, pembantaian terus-menerus yang dilakukan Zichen tidak hanya tidak membuat para iblis takut, tetapi juga membangkitkan kemarahan mereka. Setelah memastikan arahnya, Zichen dapat sepenuhnya menebak bahwa ada banyak iblis berkumpul di sini. Sangat mungkin bahwa iblis dari alam Yuan Bumi juga berada di luar. Setengah jam kemudian, jejak Zichen ditemukan lagi, dan pertempuran sengit lainnya pun terjadi. Mengapa disebut pertempuran sengit dan bukan pembantaian? Karena ada korban dalam pertempuran ini, dan tidak lagi terjadi pembunuhan satu kali seperti sebelumnya. Namun, beberapa korban lebih serius. Begitu iblis datang, mereka mati setelah beberapa tarikan napas. Para penyintas ini menyampaikan berita yang sangat penting kepada orang banyak. Zichen sudah terluka, dan lukanya tidak ringan. Oleh karena itu, dalam pertempuran berikutnya, jumlah iblis yang selamat meningkat. Pada akhirnya, Zichen tidak lagi bertarung dengan ganas, tetapi melarikan diri. Cez, dia hampir tamat. Molly tertawa keras, mengira semuanya sudah terkendali. Pengejaran tanpa henti semacam ini berlangsung selama dua hari. Setelah dua hari, Zichen sekali lagi bertemu dengan sekelompok iblis, dan pertempuran lainnya pun terjadi. Kali ini, lebih dari sepuluh iblis tewas dalam pertempuran, dan dua di antaranya terluka parah. Salah satu dari mereka terluka ringan, sementara yang lain berada di ambang kematian. Ketika kelompok iblis itu mengejar, iblis yang terluka parah itu sudah mati. Melihat iblis yang terluka parah itu, Molly mengerutkan kening dan berkata, kirim dia kembali. Salah satu iblis menganggup dan menggendong iblis yang terluka itu kembali. Kultifator alam yuan manusia itu terluka parah, dan ramuan biasa tidak akan banyak berguna. Para iblis tidak memiliki banyak sumber daya, jadi Molly tidak ingin menyanyiakan ramuan seperti itu pada kultifator alam yuan manusia. Terlebih lagi, menghadapi Zichen, kekuatan tempur iblis yang terluka itu hampir tidak berarti. Mengirimnya kembali adalah pilihan terbaik. Para iblis tidak memiliki banyak barang, tetapi mereka memiliki banyak orang dan ahli. Kamu bertemu Zichen. Dalam perjalanan kembali, iblis itu bertanya pada iblis yang terluka di punggungnya. Ya, iblis yang terluka parah itu mendengus. Apakah kekuatan tempur Zichen benar-benar sekuat itu? Setan itu bertanya lagi. Kali ini, iblis yang terluka parah itu tidak menjawab, melainkan menundukkan kepalanya. Di atas kepala mereka, segerombolan setan terbang melewati mereka berdua. Ketika mereka melihat mereka berdua, mereka menganggup dan menyapa mereka. Selama waktu itu, iblis itu mengajukan beberapa pertanyaan lagi kepada iblis yang terluka itu, tetapi tidak mendapat jawaban yang sinis ataupun acuh-ta'acuh. Tiba-tiba iblis yang terluka itu berkata, kamu terlalu lambat, bisakah kamu bergerak lebih cepat? Apa? Iblis itu terkejut dan menoleh ke arah iblis yang terluka di punggungnya. Ku bilang, kau terlalu lambat, bisakah kau bergerak lebih cepat? Ucap iblis yang terluka itu lagi. Kau terluka, tapi kenapa kau masih begitu bersemangat? Lagipula, kau penting, tapi tidak ada darah di tubuhmu. Iblis itu menyadari ada sesuatu yang salah. Tepat saat mata iblis itu berbinar dan ia hendak berteriak, sebuah kesadaran spiritual yang kuat mengalir keluar dari pikiran iblis yang terluka itu. Perasaan spiritual yang kuat memasuki pikiran iblis itu, dan cahaya di matanya menghilang. Sesaat kemudian, dia menjadi lamban lagi. Cepatlah, pergilah lebih cepat, kata iblis yang terluka itu. 1044. Iblis yang terluka itu tentu saja Zichen. Dia telah mempersiapkan diri untuk hari ini selama beberapa hari. Tubuh sempurnanya dapat mengubah penampilannya sesuka hati, bahkan jika ia berubah menjadi iblis. Transformasinya dapat dikatakan sempurna, dan orang-orang biasa tidak akan dapat mendeteksinya. Namun, transformasi seperti itu memiliki kelemahan fatal, yaitu ia tidak dapat bertarung. Zichen hanya bisa berubah menjadi ki iblis murni, tetapi dia tidak bisa menggunakannya untuk menyerang. Yang dia gunakan sekarang adalah teknik benih jiwa yang dia pelajari dari Longhu. Para iblis mulai mempercepat laju mereka, ingin membawa Zichen kembali ke kota. Mereka bertemu banyak iblis di sepanjang jalan, tetapi mereka semua berhasil ditipu. Dari kejauhan, Zichen melihat garis besar sebuah kota besar, dan wajahnya langsung berseri-seri. Selama dia berada di suatu tempat bersama manusia, dia akan benar-benar bebas. Para iblis akan bermimpi jika mereka ingin menangkapnya lagi. Tangkap dia. Cepat dan hentikan dia untukku. Molly sudah melihat Zichen, dan memerintahkan iblis lainnya untuk mengelilinginya. Kecepatan Zichen semakin melambat, dan dia hanya melarikan diri, tidak lagi menyerang. Molly menyimpulkan bahwa Zichen terluka parah, dan hanya masalah waktu sebelum dia tertangkap. Senyum dingin muncul di wajahnya. Setelah satu jam pengejaran, para iblis akhirnya berhasil mengepung Zichen. Sambil menatap Zichen, Molly berteriak, Zichen, mari kita lihat ke mana kau bisa lari kali ini. Zichen berbalik, menatap Molly, dan berkata dengan dingin, Apa? Apa kau pikir kau bisa menangkapku dengan sampah-sampah ini? Perkataan Zichen menimbulkan ketidakpuasan yang besar, dan semakin banyak niat membunuh muncul, menyapu ke arah Zichen. Molly mencibir, Kau sudah seperti anak panah yang hampir habis. Siapapun di sini bisa menjatuhkanmu. Zichen yang tadinya penuh percaya diri, tiba-tiba tampak seperti balon yang kempes. Ekspresinya langsung berubah menjadi depresi, dan dia mendesah, sepertinya kamu sudah mengetahuinya. Molly tertawa puas, Tentu saja. Biarku beritahu, hari ini adalah hari kematianmu. Tentu saja, jika kau bersedia tunduk pada ras iblis kami, aku bisa membiarkanmu hidup. Namun, syaratnya adalah kau harus membiarkanku menyegelmu. Fakta bahwa Zichen mampu membunuh Mo Fen dengan satu serangan telah mengejutkan seluruh ras iblis. Pada saat yang sama, pikiran untuk merekrutnya muncul di hati mereka. Meskipun Molly benar-benar ingin membunuh Zichen untuk membalaskan dendam saudaranya, dia tidak punya pilihan selain mematuhi perintah dari para ahli di rasnya. Dia sudah memutuskan, jika Zichen benar-benar menerima tawarannya, dia akan membuat Zichen membayar harga yang lebih buruk daripada kematian setelah menyegel Zichen sepenuhnya. Zichen menghela nafas dan mendongak. Kesuraman di wajahnya menghilang dan digantikan oleh ekspresi main-main. Saran yang sangat bagus, tapi sayangnya, itu tidak cocok untukku. Wajah Molly langsung berseri-seri. Dia berteriak, apa, kau tidak ingin bergabung dengan klan iblis? Kau benar-benar ingin kami membunuhmu? Itu tidak perlu. Aku bisa melakukannya sendiri. Semua orang dibuat bingung oleh perkataan Zichen. Pada saat berikutnya, sosok Zichen di udara berubah menjadi ilusi dan kemudian menghilang. Wajah Molly langsung berubah jelek. Dia meraung, Doppelganger. Ini Doppelganger. Sialan. Jika Doppelganger itu ada di sini, lalu kemana perginya tubuh aslinya? Tidak ada yang tahu, dan tidak ada yang bisa mengetahuinya. Adapun Zichen, seakan-akan dia telah menghilang begitu saja dan tidak pernah muncul lagi di area ini. Ketika mereka hendak memasuki kota, Zichen sudah turun dari punggung ras iblis. Keduanya berjalan berdampingan dan memasuki kota. Ada banyak anggota ras iblis yang masuk dan keluar dari gerbang kota. Kedatangan keduanya tidak terlalu menarik perhatian. Karena tak seorang pun dapat menduga kalau Zichen dapat berubah menjadi anggota ras iblis, tak seorang pun akan menduga kalau mereka berasal dari ras yang sama. Tepat saat mereka memasuki kota, anggota ras iblis di samping mereka bertemu dengan seseorang yang dikenalnya. Hal ini sedikit mengejutkan Zichen. Untungnya, dia menanganinya dengan baik dan berhasil menipu pihak lain. Keduanya langsung menuju ke susunan teleportasi. Ketika mereka tiba di susunan teleportasi, tidak ada anggota ras iblis yang curiga. Zichen bersiap untuk melangkah ke dalam susunan teleportasi dan pergi. Tunggu. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang. Zichen baru saja melangkah ke dalam susunan teleportasi ketika dia berhenti. Ekspresinya langsung berubah. Zichen menoleh dan melihat sekelompok lima anggota ras iblis berjalan ke arahnya. Ketika dia melihat orang yang memimpin, ekspresi Zichen berubah lagi. Ini karena orang yang datang sebenarnya adalah seorang wanita. Tentu saja, ada wanita di ras iblis, tetapi Zichen belum pernah melihat banyak dari mereka. Selain itu, dia tidak peduli dengan mereka. Ini karena wanita ras iblis memiliki mata merah dan tanduk di kepala mereka. Ini membuat Zichen sangat tidak senang. Tentu saja, alasan yang paling penting adalah bahwa manusia dan ras iblis adalah musuh bebuyutan. Ketika mereka bertemu, mereka akan saling membunuh tanpa henti. Zichen tentu saja tidak akan terlalu memperhatikan wanita ras iblis. Namun wanita ras iblis di depannya berbeda. Matanya hitam, dan tidak ada tanduk di kepalanya. Dia mengenakan gaun hitam ketat, yang dengan sempurna menggambarkan sosoknya yang tinggi dan ramping. Ini adalah wanita ras iblis yang dingin dan elegan. Penampilannya secara alami tak terlukiskan. Dia benar-benar sebanding dengan wanita manusia tercantuk yang pernah dilihat Zichen. Melihat wanita ras iblis mendekat, wajah Zichen dipenuhi dengan keterkejutan. Namun, dia lebih curiga karena wanita ras iblis itu sedang menatapnya. Keduanya saling berpandangan. Zichen tidak menyadari bahwa anggota ras iblis lain di sekitarnya sudah setengah berlutut di tanah. Zichen mengalihkan pandangannya dan menghindar ke samping. Dia menundukkan kepalanya dan memberi jalan bagi wanita ras iblis itu. Zichen telah berubah menjadi anggota ras iblis dengan tanduk di kepalanya. Dalam kata-katanya, dia seburuk yang dia kira. Karena itu, dia tidak berpikir bahwa wanita ras iblis di depannya akan terlalu memperhatikannya. Zichen dengan cerdik menyingkir. Baru kemudian dia menyadari bahwa anggota ras iblis lainnya di sekitarnya setengah berlutut di tanah. Hal ini membuat ekspresinya berubah sekali lagi. Dia ragu-ragu. Mungkinkah dia harus berlutut di hadapan wanita ras iblis ini? Zichen memperingatkan dirinya sendiri bahwa ia harus memberikan pertunjukan yang bagus. Jika tidak, jika ia mengungkapkan identitasnya di sini, ia takut akan menimbulkan banyak masalah. Karena di kota ini, pasti ada iblis alam asal bumi yang menjaganya. Siapa namamu? Tepat saat Zichen hendak berlutut, sebuah suara dingin terdengar. Itu adalah wanita dari ras iblis. Matanya yang dingin dan acu tak acu bagaikan permata hitam saat dia menatap Zichen. Meskipun dia tidak sengaja berpura-pura, aura tak terlihat yang dipancarkannya membuatnya tampak seperti seorang ratu. Selain itu, tinggi badannya hampir sama dengan Zichen, yang membuat Zichen merasa sedikit tertekan. Ini adalah pertanyaan yang tidak diharapkan oleh Zichen. Dia belum memikirkan nama ras iblis untuk dirinya sendiri. Tepat saat Zichen sedang berpikir, sebuah token hitam muncul di depannya. Seorang anggota ras iblis berjalan keluar dari belakang wanita ras iblis itu dan berteriak pada Zichen, apa yang kau lihat? Apa kau tidak melihat apa ini? Setan lain di sekitarnya tidak berani bersuara. Zichen bahkan lebih bingung. Dia berpikir dalam hati, bukankah ini hanya token hitam? Zichen tidak mengerti arti dari token ini, jadi dia bertanya dengan indra spiritualnya, apa benda ini? Apa fungsi benda ini? Tuan, ini adalah tanda dari ras kerajaan. Mereka adalah anggota ras kerajaan. Wanita di depanmu seharusnya adalah sang putri. Lihat pakaian mereka, ada pola api iblis di sisi kiri dada mereka. Itu adalah simbol dari ras kerajaan. Saat Anda melihat anggota ras kerajaan, Anda harus memberi hormat. Pangeran dan putri dari ras kerajaan mewakili garis keturunan ras iblis yang paling murni dan kekuatan puncak ras iblis. Ya, mereka sebanding dengan tubuh roh tak terkalahkan dari ras manusia. Hanya saja mereka tidak muncul, dan dikatakan bahwa mereka tidak datang ke dunia manusia. Aku tidak menyangka satu pun akan muncul di sini. Mendengar penjelasan ini, Zichen sedikit banyak terkejut. Terlebih lagi, ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang ras kerajaan. Waktu sangatlah penting, jadi dia buru-buru bertanya, bagaimana kekuatan ras kerajaan dibandingkan dengan Mo Fen. Kekuatan Mo Fen bahkan tidak sepersepuluh dari kekuatan ras kerajaan. Nama apa yang harus aku panggil kamu? Iblis biasa memiliki kata, Mo, dalam gelar mereka. Tuhan bisa memanggilmu Mo Chen. Meskipun percakapan antara keduanya sangat cepat, Zichen tidak segera menjawab atau memberi hormat, yang mana sudah menimbulkan ketidakpuasan. Namun, tepat saat pihak lain hendak marah, Zichen bereaksi. Dia buru-buru memberi hormat dan berkata, Salam kepada Tuan dan Putri dari klan kerajaan. Saya dipanggil Mo Chen. Iblis yang berlutut di samping Zichen mengubah ekspresinya. Dia ingin menghentikan mereka, tetapi sudah terlambat. Meskipun dia berada di bawah kendali Zichen, dia masih seorang iblis di dalam tulangnya. Dia sangat menghormati ras kerajaan. Tuan, di kalangan bangsawan, Anda tidak dipanggil Putri, melainkan Putri. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Putri, sungguh gelar yang menarik. Sang penyihir tersenyum tipis dan tidak melanjutkan masalah itu. Ia menatap Zichen dan berkata, Kau seharusnya tidak sering keluar, kan? Ya, Putri, saat aku masih di ras iblis, aku selalu berkultivasi. Aku jarang bertanya tentang hal-hal lain. Zichen menjawab dengan hormat. Jadi kamu adalah seorang kultivator iblis. Ras iblis tidak seperti manusia. Ada manusia biasa di antara manusia, tetapi semua ras iblis adalah kultivator. Gelar kultivator iblis seperti kultivator pertapa di antara manusia. Demi amannya, Zichen buru-buru bertanya tentang beberapa tempat di ras iblis, sehingga saat pihak lain bertanya di mana dia berkultivasi dalam pengasingan, dia bisa menjawab dengan sebuah tempat. Aku harus mengurus sesuatu. Ikutlah denganku. Tanpa diduga, penyihir itu tidak mengajukan pertanyaan apapun. Sebaliknya, dia dengan acu-ta'acu mengucapkan kalimat seperti itu. Token Raja Hitam disimpan. Keempat orang di belakang sang penyihir tidak mengatakan apapun. Tentu saja, tidak ada yang keberatan dengan kata-kata sang penyihir. Tanpa menunggu jawaban Zichen, sang penyihir melangkah ke dalam susunan transmisi. Sosok sang penyihir menghilang. Dua orang dari ras iblis segera menyusul. Sedangkan dua orang lainnya, mereka menatap Zichen. Zichen tidak punya pilihan selain mengikuti. Susunan transmisi ini dibangun oleh ras iblis. Susunan ini hanya dapat mengarah ke satu tempat, yaitu kota sekte iblis. Ras iblis telah berada di benua bela diri langit selama lebih dari 50 tahun. Bagi para kultifator yang dapat memindahkan gunung dan mengisi lautan, 50 tahun dapat mengubah banyak hal. Kota-kota besar muncul dari tanah satu demi satu. Selain menduduki kota-kota manusia, ras iblis juga membangun lebih banyak lagi. Di kota sekte iblis, Zichen bertemu banyak manusia. Setelah bertahun-tahun bertarung, dipaksa, dan dibujuk, sudah banyak manusia yang bisa hidup berdampingan secara damai dengan ras iblis. Sang penyihir memasuki kota sekte iblis dan tidak tinggal lama. Ia berjalan keluar kota. Empat kultifator ras iblis mengikutinya dari dekat. Mereka semua berada di tahap akhir alam asal Fana. Zichen berjalan di belakang. Awalnya dia ingin meninggalkan kota, tetapi dia penasaran dengan apa yang akan dilakukan sang putri, jadi dia memutuskan untuk tetap tinggal. Tentu saja, selama ini, keempat kultifator ras iblis sama seperti Zichen. Mereka penasaran mengapa sang putri membawa mereka. 1045. Kelompok yang beranggotakan enam orang itu bergerak maju tanpa terbang. Selama waktu ini, sang putri tidak berbicara dengan Zichen, dan keempat orang lainnya tidak berkomunikasi satu sama lain. Kelompok enam orang itu, yang berjalan di tanah, sangat diam dan sangat aneh. Tampaknya dia sendiri juga merasakan suasana aneh ini. Setelah berjalan selama setengah jam, sang putri berkata, kau akan ikut denganku nanti. Ada lima orang di belakangnya, tetapi sang putri hanya menggunakan kata, kamu. Dia tidak tahu dengan siapa dia berbicara, tetapi setelah melihat bahwa keempat orang lainnya tidak menanggapi sama sekali, Zichen menebak bahwa dia sedang berbicara dengannya. Dia mengangguk, lalu menyadari kalau dia berjalan di belakang, dan sepertinya tidak ada seorang pun yang memperhatikannya, jadi dia hanya mengangguk santai. Setelah itu, ada jeda keheningan lagi, namun dalam keheningan itu, entah itu ekspresi keempat orang itu atau sang putri, ada beberapa perubahan pada diri mereka. Zichen terdiam sejenak, lalu teringat bahwa perilakunya tadi kurang sopan, jadi dia menambahkan, kita mau kemana. Kempat iblis itu menoleh ke arah Zichen, dan ekspresi mereka menjadi semakin aneh. Mengenai bagian depan, sang putri juga terdiam sejenak. Biasanya, dia tidak akan menjelaskan, tetapi untuk beberapa alasan hari ini, dia tiba-tiba menjelaskan, kita akan melihat beberapa manusia. Lihat manusia, bukankah manusia dan iblis adalah musuh? Zichen bertanya lagi, dan wajahnya menunjukkan keterkejutan. Iya, mereka musuh. Kalau nanti kamu mau bunuh orang, kamu bisa bunuh mereka, kata sang putri lagi. Keempat pengawal di belakang sang putri telah bersamanya selama bertahun-tahun. Mereka tahu bahwa sang putri yang dingin dan mulia biasanya tidak banyak bicara, dan mengenai kesabarannya dalam menjelaskan kepada orang lain, mereka belum pernah melihatnya. Namun, sikap sang putri hari ini sungguh tak terduga. Tentu saja, yang lebih tak terduga lagi adalah pria bernama Mochen di belakangnya. Dari nama belakangnya saja, sudah dapat diketahui bahwa dia hanyalah seorang iblis biasa. Namun, orang ini bahkan tidak memiliki rasa hormat sedikitpun kepada sang putri, seolah-olah mereka berdua memiliki kedudukan yang setara. Namun, sikapnya tidak membangkitkan rasa tidak senang sang putri. Sang putri tidak merasa tidak senang, tetapi mereka berempat merasa tidak senang. Mereka semua menatap tajam ke arah Zichen. Sebagai pengawal sang putri, meskipun mereka memiliki perasaan terhadap sang putri, mereka harus menyembunyikannya jauh di dalam hati mereka. Mereka tidak dapat menunjukkannya sedikitpun. Oleh karena itu, ketika mereka melihat Zichen, yang ada hanya peringatan dan tidak ada emosi lain seperti cemburu atau marah. Zichen pun tersadar setelah mendengar peringatan itu. Ia mengenali identitasnya dan tidak mengatakan apapun lagi. Setelah itu, keheningan melanda sepanjang jalan. Dalam keheningan, mereka berenam maju selama 4 jam lagi. Setelah 6 jam, mereka berenam telah maju sejauh 500 li. Biasanya, terbang hanya akan memakan waktu sesaat. Di ujung pandangannya, Zichen melihat sebuah kastil kuno. Kastil kuno itu berwarna merah menyala, dan gaya arsitekturnya seperti api yang menyala-nyala. Dari kejauhan, seluruh kastil kuno itu tampak seperti kastil kuno yang terbakar. Zichen dapat menebak asal-usul kastil bergaya seperti itu hanya dengan sekali pandang. Hanya klan Huo, yang dikenal sebagai pengendali api, yang memiliki preferensi seperti itu terhadap api. Kastil kuno itu berada tepat di depan mereka, tetapi mereka berenam telah berjalan sejauh 10 li. Ini adalah kastil kuno yang sangat besar. Dinding kastilnya saja tingginya hampir 100 meter. Di sekitar kastil kuno, dalam radius 5 li, ada zona larangan terbang. Gerbang kastil kuno itu tingginya beberapa puluh meter, dan kedua gerbangnya diukir dengan gambar api. Seolah-olah ini bukan pertama kalinya mereka di sini, wajah keempat ahli ras iblis tidak berubah. Ketika mereka sampai di gerbang, gerbang itu terbuka secara otomatis. Sang putri melangkah maju dan kemudian berhenti. Di belakangnya, di bawah tatapan tajam dari empat ahli ras iblis, Zichen buru-buru mengikuti. Gerbang di belakang mereka terbanting menutup, dan Zichen merasa seperti tiba di dunia lain. Di depan ada jalan datar berwarna merah, dan batu-batu merahnya seperti api. Jauh di dalam kastil kuno, tidak ada satu sosok pun yang terlihat, dan tampak tak bernyawa. Sang putri melangkah maju dan menginjak sebuah batu merah. Sesaat kemudian, batu merah itu memancarkan cahaya. Begitu cahaya ini muncul, itu seperti reaksi berantai, dan batu merah lainnya menyala satu demi satu. Lalu, Zichen merasakan penglihatannya kabur, dan dia tiba di dunia yang penuh api. Ini hanyalah ilusi. Zichen menatap putri di depannya dan berbisik. Sang putri tidak berbicara kali ini, juga tidak menjelaskan. Ia terus berjalan maju, dan dengan satu langkah, Zichen kehilangan pandangannya. Pupil mata Zichen mengecil, dan dia berdiri di tempat tanpa bergerak. Pada saat ini, pikirannya berputar cepat. Pertama, dia bertanya-tanya apakah ini adalah jebakan yang dibuat khusus untuknya, tetapi ternyata bukan. Jika pihak lain benar-benar mengenalinya, maka mereka tidak akan bersusah payah mencari ahli ras iblis alam asal bumi untuk membunuhnya. Terlebih lagi, dia sudah menduga bahwa ini adalah kastil kuno Klan Huo. Kemungkinan munculnya ilusi begitu dia masuk sangat kecil. Kemungkinan besar itu adalah ujian. Setelah menyadari hal ini, Zichen melangkah masuk ke dalam kobaran api. Selama waktu ini, dia tidak menggunakan mata yin yang, juga tidak menggunakan kekuatan iblis. Karena begitu dia menggunakan kekuatan iblis, dia akan terekspos. Dia baru berada di tahap tengah alam asal Fana, tetapi sang putri bersedia membawanya. Ini sangat aneh. Memang, sang putri belum pernah berbicara dengan iblis lain sebelumnya. Dia bahkan tidak mau melihat para jenius itu. Namun hari ini, dia berinisiatif membawa seorang pria asing ke sini. Di luar kastil kuno, keempat iblis akhirnya tidak bisa mengerti. Salah satu dari mereka berkata, dia memiliki aura yang sangat aneh. Saya pikir sang putri membawanya karena hal ini. Aura yang aneh, Sisiu, kau sudah bersama putri paling lama. Apa kau tahu sesuatu? Iblis bernama Sisiu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Itu hanya perasaan. Aku tidak bisa menggambarkannya, tapi aku merasa auranya mirip dengan sang putri. Apa, mirip dengan sang putri? Ekspresi ketiga orang lainnya berubah. Mungkinkah dia seorang pangeran? Sisiu tersenyum dan berkata, itu tidak mungkin. Jumlah pangeran sangat sedikit, dan setiap orang dilindungi oleh iblis. Bagaimana mungkin dia seorang pangeran? Ketika aku mengatakan aura yang mirip, yang ku maksud adalah kekuatan iblis. Mungkin dia pernah mengalami suatu petualangan. Kekuatan iblis dalam tubuhnya sangat murni, hampir sebanding dengan milik sang putri dan pangeran. Menurut apa yang kau katakan, kekuatan tempurnya bahkan lebih kuat dari kita. Sulit untuk mengatakannya. Lagi pula, itu hanya tebakanku. Mengenai apakah dia luar biasa atau tidak, kita akan tahu saat dia muncul. Ya, ada ujian sebelum memasuki kastil kuno. Jika dia tidak bisa lulus, dia tidak perlu keluar. Namun, jika dia bisa keluar hidup-hidup, itu berarti dia tidak lebih lemah dari kita. Pada saat ini, Zichen sedang menjalani ujian yang mereka bicarakan. Namun, berbeda dengan saat mereka lulus ujian. Zichen lulus ujian sepenuhnya dengan mengandalkan persepsinya dan tubuh fisiknya yang kuat. Selama periode ini, dia tidak menggunakan kekuatan apapun. Sang putri telah lulus ujian dan tiba di luar lautan api. Ada seorang pemuda berjubah api berdiri di sana. Ketika pemuda itu melihat sang putri keluar, senyum muncul di wajahnya. Dia berkata, seperti yang diharapkan dari putri kerajaan. Anda benar-benar melewati lautan api dengan sangat cepat. Anda sekali lagi memecahkan rekor tercepat kami di sini. Sang putri melirik pemuda itu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Huo Di, apakah kamu tidak bosan? Kamu selalu menggunakan trik seperti ini. Apakah kamu pikir kamu bisa menjebakku dengan ini? Huo Di melambaikan tangannya dan berkata, Putri, Anda benar-benar salah paham. Ujian ini ditetapkan saat inspeksi Kastil Kuno. Ujian ini lahir bersama Kastil Kuno. Saya tidak punya hak untuk membatalkannya. Selain itu, ini juga merupakan bukti kekuatan. Jika Anda tidak memiliki kekuatan yang sesuai, Anda tidak memenuhi syarat untuk datang ke sini. Hei, di mana pengawalmu? Dilihat dari waktu, mereka seharusnya sudah keluar. Huo Di terkejut. Jantung sang putri berdebar kencang saat mendengar itu. Ia berkata, hari ini aku punya pengawal baru. Oh. Huo Di menatap sang putri lalu ke lautan api di depan mereka. Ia melambaikan lengan bajunya dan berkata, Tunggu sebentar. Aku ingin melihat apa istimewanya pengawalmu. Sebuah bayangan cahaya muncul di depan mereka. Itu adalah lautan api, dan Zichen berdiri di tengah lautan api itu. Pada saat ini, mata Zichen tertutup sepenuhnya, dan dia tidak menggunakan kekuatan apapun. Melihat pemandangan ini, Huo Di terkejut. Ekspresi sang putri juga berubah ketika dia melihat Zichen melewati lautan api. Dia benar-benar mengandalkan persepsinya dan tidak menggunakan kekuatan apapun. Lautan api tidak dapat melakukan apapun padanya. Kekuatan tubuhnya juga tidak buruk. Jika dia benar-benar bisa berjalan keluar seperti ini, itu akan sangat bagus. Melihat Zichen di lautan api, Huo Di memberikan evaluasinya. Sang putri tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia sudah memutuskan. Jika dia benar-benar bisa berjalan ke sini tanpa menggunakan kekuatan apapun, maka dia akan membiarkannya menjadi pengawalnya. Mengenai latar belakangnya, sang putri tidak ingin menyelidikinya karena dia yakin bisa menghentikan pengawal seperti itu. Bahkan jika dia dikirim oleh seseorang dengan motif tersembunyi, dia tidak takut. Kenapa kamu tidak masuk? Ada yang ingin kamu katakan. Pada saat itu, terdengar suara dari dalam. Seorang pemuda dengan pedang di punggungnya berjalan keluar. Ketika dia melihat sang putri dan Huo Di melihat ke depan, dia juga tanpa sadar melirik ke depan. Hem, iblis yang sangat menarik. Dia akan mengandalkan persepsi dan kekuatannya untuk bisa melewati sini. Dia sangat menarik, tambah Wang Di. Benar-benar ada beberapa naga tersembunyi dan harimau yang bersembunyi di bawah putri. Aku ingin melihat pengawal ini. Aku hanya tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan melawanku, kata pemuda dengan pedang di punggungnya. Kali ini, tidak ada yang menjawabnya karena Zichen telah mencapai ujung lautan api. Saat dia melangkah keluar, lautan api itu menghilang. Kemudian, ketika Zichen membuka matanya, dia melihat tiga orang di depannya. Satu adalah tubuh spiritual klan Huo, dan yang lainnya adalah tubuh spiritual sekte pedang. Fakta bahwa mereka berdua muncul bersama membuatnya teringat sesuatu. Diam-diam dia bertanya-tanya apakah sekte pedang dan klan Huo bersekongkol dengan para iblis. Baiklah, ayo cepat masuk. Semua orang sudah tidak sabar menunggu, kata pemuda dari sekte pedang. Ia lalu berbalik dan berjalan masuk ke dalam istana. Putri, ayo kita pergi. Huo di mengulurkan tangannya dan memberi isyarat agar sang putri pergi terlebih dahulu. Sang putri menganggup dan menjadi orang pertama yang masuk. Huo di mengikuti dan berjalan berdampingan dengan sang putri. Zichen berdiri di luar, tidak tahu apakah dia harus masuk atau keluar. 1046. Zichen berjalan memasuki istana. Ini adalah aula yang megah. Dinding aula itu diukir dengan ukiran yang sangat indah. Ada dua orang lain di aula itu. Yang satu adalah seorang pemuda berpakaian hitam dengan wajah biasa, dan yang satunya lagi adalah seorang pria bertubuh tegap. Tatapan Zichen menyapu mereka berdua, dan cahaya aneh melintas di matanya. Hanya dengan melihat penampilan mereka dan mengandalkan persepsinya, dia sudah bisa menebak identitas mereka. Zichen dengan bijaksana berdiri di belakang sang putri. Dia bertanya-tanya mengapa sekelompok tubuh roh berkumpul di sini dan apa yang mereka cari. Ketika sang putri masuk, pemuda berpakaian hitam dan pria berbadan tegap itu berdiri. Setelah melihat wajah sang putri, mata mereka berkedip. Huo ditersenyum dan menjelaskan, Saki, Bameng, izinkan aku memperkenalkan kalian. Ini adalah putri dari suku Kerajaan Iblis Kekuatan. Putri, ini Bameng dari suku Badao, dan ini Saki dari suku Sasi. Huo diselalu berkata bahwa kekuatan tempur sang putri tidak ada bandingannya, tapi aku tidak menyangka wajahmu bahkan lebih tidak ada bandingannya. Bameng tersenyum. Saki mengangguk sebagai bentuk salam. Kamu terlalu baik, sang putri mengangguk dan berkata, jangan banyak bicara. Apakah kamu sudah membawa barang-barangnya? Iya, kenapa? Apakah kamu ingin berdagang sekarang? Huo diberkata dengan nada menyesal, saya sudah menyiapkan beberapa pertunjukan untuk Anda, putri. Apakah Anda ingin menontonnya? Sang putri mengangkat tangannya dan berkata, tidak perlu, ayo kita berdagang. Di belakang sang putri, Zichen sangat penasaran. Sebenarnya apa yang ingin diperjualbelikan oleh orang selevel ini? Huo dimelirik yang lain dan berkata, kalau begitu, semuanya, keluarkan barang-barang kalian. Yang lain mengangguk dan bertepuk tangan. Saat berikutnya, beberapa kultifator berjalan keluar dari ruangan di sekitar kastil. Mereka semua memegang kotak panjang di tangan mereka. Kotak itu bersinar, dan ada banyak rune yang terukir di atasnya. Zichen tahu sedikit tentang formasi, dan dia segera menyadari bahwa rune tersebut adalah semacam segel. Melihat kotak-kotak persegi panjang itu, wajah dingin sang putri sedikit mengendur. Huo diberkata, Bameng, Saki, ini pertama kalinya kalian ke sini. Menurut aturan, kalian harus memperkenalkan barang-barang kalian terlebih dahulu. Bameng dan Saki saling berpandangan. Bameng tersenyum dan memberi isyarat agar Saki maju terlebih dahulu. Ini pedang tanpa pemilik. Semangatku hampir mencapai puncaknya. Setelah perkenalan singkat, Saki membuka kotak itu. Tiba-tiba, cahaya terang muncul dari kotak itu. Di dalam kotak itu ada sebuah lightsaber yang memancarkan cahaya pelangi yang cemerlang. Di permukaan cahaya pelangi itu, ada lapisan segel. Melihat pedang cahaya itu, ekspresi aneh muncul di wajah Zichen. Bahkan dengan segel itu, cahaya di dalam pedang itu masih sangat menyelaukan. Dapat dilihat betapa luar biasanya pedang cahaya itu sendiri. Sang putri melirik pedang cahaya itu. Ekspresinya tenang, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Garis keturunan pembunuh benar-benar memiliki dasar yang dalam. Aku tidak menyangka bahwa selain pedang pembunuh, akan ada senjata roh lain seperti ini. Melihat pedang cahaya itu, orang-orang dari sekolah pedang berbicara. Saki melirik pemuda dari sekte pedang dan berkata, ini diperoleh oleh seorang senior dari sekte pedang. Ini selalu memelihara dan tidak pernah mengenal pemilik. Setelah membunuh Kiki, Bameng melangkah maju. Dia mengeluarkan sebilah pedang hitam. Pedang hitam itu sehitam tinta, seolah terbuat dari batu iblis. Sungguh luar biasa. Ini adalah pedang api iblis, senjata roh, Bameng menjelaskan. Setelah itu, Huo Di dan pemuda dari sekolah pedang juga mengeluarkan barang-barang mereka sendiri. Tidak diragukan lagi, semuanya adalah senjata roh. Zichen sangat bingung. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama senjata roh. Jadi, dia bertanya dengan suara rendah, Putri, apa itu senjata roh? Pertanyaan Zichen menarik perhatian orang lain. Seorang penjaga yang tidak tahu apa-apa berani berbicara dalam situasi seperti ini. Tentu saja, itu akan mengundang ketidakpuasan. Akan tetapi, karena sang putri tidak mengatakan apa-apa, tentu saja mereka tidak akan mengatakan apa-apa. Kamu tidak tahu apa itu senjata roh? Sang putri melirik Zichen dengan sedikit keterkejutan di matanya. Zichen menggelengkan kepalanya. Perilaku tidak sopan seperti itu tentu saja mengundang ketidakpuasan orang lain. Kamu baru di tahap tengah, belum di tahap akhir. Wajar saja kalau kamu tidak tahu. Sang putri membuka mulutnya dan menjelaskan kepada Zichen, senjata roh juga bisa disebut senjata tingkat manusia. Perbedaan antara senjata itu dan senjata tingkat manusia adalah bahwa ada jiwa di dalam senjata itu. Tentu saja, Zichen tahu bahwa ada jiwa di dalam senjata itu. Tombak jiwa naganya adalah senjata roh. Kemuliaan sejati dari senjata roh terletak pada kemampuannya untuk tumbuh dan berubah menjadi senjata tingkat bumi. Tentu saja, mampu berubah adalah satu hal, mampu menyelesaikan perubahan adalah hal lain. Sang putri melirik Zichen dan berkata, setiap seniman bela diri alam asal bumi ingin memiliki senjata tingkat bumi. Oleh karena itu, kebanyakan dari mereka memulai dari alam asal manusia untuk mengembangkan senjata roh mereka sendiri. Tentu saja, mustahil untuk mencapai keberhasilan 100%. Mungkin, pada saat transformasi, senjata roh akan hancur dan menghilang. Zichen mengerutkan kening dan berkata, dengan kata lain, tidak semua seniman bela diri alam asal bumi memiliki senjata tingkat bumi. Tentu saja, kata sang putri. Tidak jauh dari situ, Huo ditersenyum dan berkata, kami tidak tahu seberapa besar kemungkinannya bagi kalian para iblis. Namun bagi kami manusia, dari 10 seniman bela diri alam asal bumi, hanya satu atau dua yang memiliki senjata tingkat bumi. Ekspresi Zichen berubah lagi. Dia tidak pernah menyangka akan ada kekurangan senjata tingkat bumi seperti ini. Dia bertanya lagi, mengapa senjata tingkat bumi sangat sedikit? Yang kau maksud adalah seniman bela diri alam asal bumi biasa, bukan seniman bela diri alam asal bumi dari keluarga bangsawanmu. Zichen secara tidak sadar menganggap senjata spiritual bumi sebagai senjata eliksir. Dulu di negeri kacau, ada banyak esensi eliksir, tetapi tidak semua orang memiliki senjata eliksir. Senjata eliksir sangat langka, tetapi itu hanya untuk penggarap nakal. Bagi pasukan besar, senjata eliksir bukanlah apa-apa. Senjata tingkat bumi tidak seperti senjata lainnya. Setiap senjata roh yang berhasil dipromosikan menjadi senjata tingkat bumi hanya akan setia kepada satu orang. Begitu orang ini meninggal, senjata tingkat bumi akan hancur secara otomatis. Senjata roh akan tersebar dan senjatanya akan hancur berkeping-keping. Oleh karena itu, senjata tingkat bumi sangat langka setiap saat. Kali ini, Zichen sangat tersentuh. Senjata tingkat bumi benar-benar akan hancur karena kematian pemiliknya. Tidak heran senjata tingkat bumi sangat langka. Dan sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa hanya sedikit seniman bela diri alam asal bumi yang menggunakan senjata tingkat bumi. Jelas, mereka tidak peduli dengan kekuatan senjata roh, tetapi mereka tidak memiliki senjata tingkat bumi. Mereka hanya bisa menggunakan tubuh dan teknik mereka untuk menyerang. Wawasan Zichen hari ini semakin luas. Pada saat yang sama, ia memutuskan untuk memelihara tombak jiwa naga dengan baik. Putri, untuk transaksi ini, saya tidak tahu apakah Anda ingin memilih satu atau dua senjata atau menukar semuanya. Zichen masih memiliki beberapa pertanyaan, tetapi yang lainnya terlalu malas untuk menjelaskan. Huo di membuka mulutnya, dan semua orang kembali pada pekerjaan mereka. Tatapan sang putri menyapu keempat senjata itu. Setelah merenung sejenak, ia berkata, aku ingin menukar semuanya. Semuanya. Ekspresi semua orang langsung berubah. Ada yang terkejut, ada pula yang senang. Di antara mereka, Saki berpikir sejenak dan berkata, menurut aturan, satu untuk dua. Namun, pedangku sangat istimewa. Aku akan menukar satu untuk tiga. Istimewa. Sang putri menatap Saki. Saki meraih kotak panjang itu dan meraih pedang panjang itu. Tangannya yang lain mengulurkan dua jari dan menghunus pedang itu. Segel pada pedang cahaya itu langsung terbuka. Saat berikutnya, suara pedang yang keras terdengar. Seluruh aola dipenuhi dengan cahaya yang cemerlang. Cahaya warna-warni itu meluap, dan itu seperti negeri dongeng. Niat pedang yang tajam dilepaskan dari pedang itu. Pedang itu sangat ganas, sombong, dan tajam. Di antara aura yang menindas itu, ada juga hawa dingin. Zichen benar-benar merasakan aura berbahaya dari pedang panjang itu. Pedang ini dapat mengancam hidupnya. Dia segera berseru, senjata roh yang hebat. Jelas, kualitas senjata roh ini jauh lebih unggul daripada tombak jiwa naga milik Zichen. Tentu saja, bukan berarti tombak jiwa naga itu lebih rendah. Hanya saja tombak jiwa naga itu belum berkembang ke tingkat ini. Aura yang menindas itu menghilang di saat berikutnya. Pedang cahaya warna-warni itu disimpan oleh Saki lagi. Pedang itu disegel kembali di dalam kotak panjang. Cahaya di mata sang putri juga menghilang bersama segel pedang panjang itu. Dia menganggup dan berkata, oke, satu untuk tiga. Yang lainnya langsung tergerak. Mereka juga tidak mau kalah. Mereka semua menunjukkan keunikan senjata mereka, berharap bisa menukarkan satu lagi. Beberapa orang memamerkan kekuatan mereka. Semua jenis cahaya dilepaskan di aula, dan semua jenis aura yang menindas dilepaskan. Tidak peduli senjata apapun itu, Zichen dapat merasakan aura berbahaya yang sama. Ekspresinya menjadi jauh lebih serius. Awalnya dia berencana untuk membunuh semua roh ini sekaligus, tetapi dia masih agak ragu-ragu. Karena jika semua orang bekerja sama, dialah yang akan takut mati. Jika mereka semua menggunakan senjata roh, dia pasti akan mati. Senjata roh ini kualitasnya jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Satu untuk tiga pasti bisa, kata sang putri. Namun, saat wajah semua orang menunjukkan kegembiraan, sang putri berkata, namun, kali ini, aku akan menukar dua dulu. Setelah aku membawanya kembali untuk dinilai, aku akan menukar dua lainnya. Kalimat ini sungguh tak terduga, tetapi mereka percaya pada sang putri. Terlebih lagi, kedua belah pihak telah membuat lebih dari satu kesepakatan. Mereka kekurangan banyak hal, tetapi mereka tidak kekurangan waktu. Baiklah, dua yang mana yang kau inginkan, putri? Tanya Fire D. Pisau hitam dan pedang cahaya warna-warni itu. Sang putri menunjuk ke arah overload fisik dan senjata milik Saki. Keduanya tampak gembira. Di belakang mereka berdua, seorang penjaga maju membawa dua barang. Sang putri melirik Zichen, dan Zichen tentu saja mengerti apa yang dimaksudnya. Dia segera maju dan mengambilnya. Dengan dua senjata roh di tangannya, Zichen memiliki sedikit dorongan untuk mengambilnya dan lari. Namun, bagaimanapun juga, itu adalah dorongan. Selama mudah ditekan, itu akan baik-baik saja. Kemudian, Zichen melihat sang putri mengeluarkan beberapa batu hitam seukuran kepalan tangan. Batu-batu hitam ini seperti zat yang sangat hitam di dunia. Batu-batu itu begitu hitam sehingga berkilau, seperti matahari hitam. Dia mengeluarkan enam potong sekaligus. Setiap potong berukuran sebesar kepalan tangan, dan tiga potong untuk setiap orang. Pada saat ini, Zichen juga mengerti apa yang dimaksud dengan satu untuk tiga. Itu sebenarnya adalah satu senjata roh yang ditukar dengan tiga batu hitam ini. Baik pada pandangan pertama atau pengamatan secara cermat, Zichen tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa pada batu hitam ini. Namun, tiga dari batu-batu ini dapat ditukar dengan senjata roh yang lebih baik daripada tombak jiwa naga. Selain itu, dari penampilan tiranikel viars dan Saki, jelas bahwa mereka pikir merekalah yang diuntungkan. 1047 Transaksi telah selesai, dan semua orang senang. Zichen juga berhasil mengambil dua senjata roh. Sang putri tampaknya sangat percaya padanya. Tentu saja, ini juga karena sang putri hendak pergi dan kembali ke kota Sekte Iblis. Putri, karena Anda sudah di sini hari ini, tidak pantas untuk kembali hari ini. Mengapa Anda tidak menginap di sini semalam dan berangkat besok? Karena transaksi sudah selesai, mengapa kita tidak mengadakan pertunjukan? Huo Di mendesaknya untuk tetap tinggal. Sang putri memandang Huo Di. Baru saja, aku melihat bahwa pengawal putri sangat tidak biasa. Mengapa kita tidak membiarkan para pengawal berkompetisi sedikit dan saling belajar? Karena para pelayan sudah pergi untuk menyiapkan makanan, kita bisa makan bersama setelah kompetisi. Ya, meskipun itu kesepakatan, tidak masalah jika itu satu atau dua hari. Orang-orang dari Sekte Pedang juga berkata, Baiklah kalau begitu, sang putri hendak menolak, tetapi tiba-tiba berubah pikiran. Ia bertanya, Anda baru saja mengatakan kompetisi penjagaan. Huo Di mengangguk, Ya, sebuah kompetisi pengawal. Jika sang putri bersedia, kita dapat memasang taruhan kecil. Tentu saja, jika kita menang, maka itu akan menjadi milik pengawal. Baiklah, sang putri pun setuju. Selama ini, dia tidak melihat ke arah Zichen, juga tidak meminta pendapatnya. Siapa yang akan pergi lebih dulu? Tanya sang putri. Mari kita mulai dengan pengawalmu. Kau dan aku akan bertarung, dan aku akan bertaruh pada senjata tingkat manusia. Kata Huo Di. Melihat sang putri hendak menyetujui, Zichen tiba-tiba berkata, Tunggu. Semua orang melihat ke arah Zichen yang tidak sopan. Mereka semua berpikir bahwa penjaga ini terlalu tidak kompeten. Bertaruh pada senjata tingkat manusia terlalu membosankan. Jika kita ingin bertaruh, mari kita bertaruh pada senjata roh. Begitu Zichen berbicara, ekspresi semua orang langsung berubah. Senjata roh adalah benda yang sangat berharga. Tidak ada seorang pun yang mau mengeluarkannya untuk bertaruh, terutama dengan seorang penjaga. Zichen melihat perubahan pada ekspresi semua orang. Dia menatap Huo Di dan berkata, Tidak perlu ada penjaga yang bersaing denganku. Kau dan aku akan bertarung, dan kita akan mempertaruhkan senjata roh. Mendesis. Terdengar suara tertahan dari mana-mana. Ekspresi semua orang langsung berubah. Di satu sisi, mereka mendesah karena taruhannya kali ini sangat besar. Di sisi lain, mereka merasa bahwa Zichen melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia benar-benar berani bertaruh dengan tubuh roh, dan tubuh yang satu tingkat lebih tinggi darinya. Huo Di mencibir dan mengejek, Kau ingin aku menggunakan senjata rohku sebagai taruhan. Lalu apa yang bisa digunakan oleh penjaga biasa sepertimu sebagai taruhan? Zichen adalah orang yang terus terang. Dia merentangkan tangannya dan berkata, Tentu saja aku tidak punya uang untuk berjudi, tetapi putriku punya. Keluarkan saja tiga potong batu hitam tadi. Saat kata-kata Zichen keluar dari mulutnya, semua orang merasakan sesak nafas dan keinginan untuk muntah darah. Batu hitam? Siapa yang berani mengatakan itu batu hitam? Bahkan putri yang acu-ta-acu pun terdiam mendengar kata-kata Zichen. Batu hitam, mudah bagimu untuk mengatakannya. Tahukah kamu apa itu? Kata Huo Di dingin. Saya tidak tahu. Saya ingin mendengar rinciannya. Wajah Huo Di menunjukkan sedikit rasa jijik, bodoh, itu adalah kristal iblis cemerlang. Hanya ras iblis yang dapat memproduksinya, dan itu sangat langka. Satu potong kristal iblis cemerlang dapat membuat senjata roh berevolusi menjadi senjata roh bumi. Beraninya kau mengatakan bahwa itu adalah batu hitam. Zichen akhirnya mengerti fungsi batu hitam itu. Dia benar-benar terkejut dengan efek kristal iblis cemerlang. Ekspresi Zichen berubah, dan Huo Di melihat semuanya. Dia bertanya dengan senyum mengejek, Apa? Apakah kamu masih ingin bertaruh setelah mengetahui nilai kristal iblis cemerlang? Zichen berbalik dan menatap sang putri. Ekspresinya tidak banyak berubah. Zichen tidak tahu apakah dia setuju atau tidak, tetapi itu tidak masalah. Dia berkata langsung, Ya, kenapa tidak? Yang lain gempar. Wajah Huo Di juga menunjukkan sedikit keterkejutan. Jelas, orang ini masih bersikeras. Jika dia bukan orang bodoh, maka dia percaya diri. Seorang kultifator alam asal fana tingkat menengah tentu saja tidak akan bodoh. Jika dia berani bertaruh, maka dia pasti sangat percaya diri. Terlebih lagi, pada saat itu, kelompok roh itu menduga bahwa ini adalah pengaturan yang disengaja oleh ratu. Oleh karena itu, dia jauh lebih waspada dan berhati-hati. Sebenarnya, Huo Di tidak tahu bahwa Sang Putri lebih memikirkan dirinya daripada dirinya. Dia bahkan menduga bahwa kemunculan Mochen sengaja diatur oleh saudara-saudaranya untuk menjebaknya. Namun, serangkaian perubahan terjadi di hatinya. Sang Putri masih tenang. Dia menatap Zichen dan bertanya, bagaimana kamu akan bertaruh. Kalimat ini jelas berarti dia setuju. Hal ini membuat yang lain semakin terkejut. Mereka yakin bahwa ini sudah direncanakan sebelumnya. Tiga serangan. Hanya pertahanan yang diperbolehkan, tidak ada serangan yang diperbolehkan. Siapapun yang mati akan kalah. Zichen menatap Huo Di. Apa? Jelas? Aturan pertempuran Zichen benar-benar di luar dugaan Huo Di. Hal itu juga mengejutkan yang lain. Ini jelas merupakan pertempuran hidup dan mati. Salah satu dari kita akan menyerang, tetapi kita hanya diperbolehkan menyerang tiga kali. Jika yang lain mati, kita kalah. Zichen menjelaskan lagi. Wajah Huo Di berubah, dan bertanya, bagaimana dengan tingkat kultivasi? Tidak masalah tentang tingkat kultivasi. Hanya serangan dan pertahanan. Jika kau mau, aku bisa menyerangmu tiga kali. Jika kau mati, maka aku menang. Jika kau hidup, maka aku kalah. Jika kau menyerang, maka sama saja. Zichen menjelaskan lagi. Pertempuran yang aneh. Sungguh rencana yang licik. Ini untuk memaksa Huo Di menyerang. Tampaknya dia sangat percaya diri dalam pertahanannya. Yang lainnya punya pemikirannya sendiri. Sang Putri menatap Zichen. Tiba-tiba dia menyadari bahwa dia tidak bisa melihat Mochen ini. Awalnya, dia mengira bahwa dia adalah pria beruntung yang memiliki kekuatan iblis yang sangat murni. Namun sekarang, sepertinya dia memiliki rahasia lain. Putri, apa pendapatmu? Tatapan mata Huo Di tertuju pada Sang Putri, menanyakan pendapatnya. Sang Putri berpikir sejenak dan berkata, harus kuakui bahwa ini adalah cara bertarung yang paling aneh yang pernah kulihat. Namun, aku juga sangat penasaran. Jika kamu tidak punya pendapat, maka kita bisa mulai. Kalau begitu Anda setuju, Putri. Tangan Sang Putri bersinar, dan tiga kristal iblis cemerlang muncul. Ia berkata, ini taruhannya. Baiklah, mari bertaruh. Teriak Huo Di. Bagaimana kamu memilih? Tanya Zichen. Nak, jangan main-main di depanku, dan jangan memaksaku. Aku secara alami memilih pihak yang menyerang, kata Huo Di dengan nada meremehkan. Baiklah, untuk tiga serangan, saya hanya akan bertahan. Begitu Zichen selesai berbicara, dia mendesak darah dan ki dalam tubuhnya untuk membentuk pertahanan kekuatan iblis di permukaan tubuhnya. Kerumunan itu bubar, meninggalkan medan perang untuk mereka berdua. Huo Di bersikap lugas. Setelah mengajukan pertanyaan kepada Zichen dan mendapat jawaban positif, dia melancarkan serangan. Jejak telapak tangan yang menyala-nyala, memancarkan panas yang membara, jatuh di dada Zichen. Energi api dan kekuatan iblis saling terkait dan bertabrakan. Setelah menarik nafas, pertahanan kekuatan iblis itu hancur, dan serangan itu mengenai dada Zichen, membuatnya terpental. Zichen terlempar lima meter ke belakang, dan saat mendarat, dia mundur tiga meter lagi. Darah dan ki dalam tubuhnya mendidih, tetapi dia dengan paksa menahannya dan berkata, dua serangan lagi. Di sekitar, tidak ada yang berbicara. Mampu memblokir serangan pertama tentu saja sesuai harapan. Huo Di mendengus dan berkata, aku hanya menggunakan 60 persen kekuatanku. Zichen menjawab, kalau begitu, gunakan 100 persen kekuatanmu lain kali. Sang putri menatap Zichen, namun Zichen tampak sangat tenang. Di balik ketenangannya itu terdapat keyakinan kuat bahwa ia akan menang. Pergilah ke neraka. Niat membunuh terpancar di mata Huo di saat dia mengepalkan tinjunya. Seluruh tinjunya terbakar api. Pukulannya ini merobek ruang dan menyerang langsung ke arah Zichen. Peng, armor sihir kedua yang terbentuk di sekitar Zichen langsung hancur. Kekuatan dahsyat memasuki tubuhnya dan mulai menghancurkan Zichen, ingin membunuhnya. Di dalam tubuh Zichen, tubuh sempurna mulai mengerahkan kekuatan, mengusir kekuatan eksternal satu demi satu. Karena dia tidak berani mengekspos dirinya sendiri, Zichen menahan diri. Off! Tubuhnya terus mundur hingga ia mencapai pintu. Wajahnya memerah dan ia tak kuasa menahan diri untuk memuntahkan setegup darah. Kemudian, wajahnya berubah pucat. Zichen menyeka darah dari sudut mulutnya dan menyeringai sinis. Ini adalah kekuatan 100 persen. Tidak ada yang istimewa. Semua orang benar-benar tersentuh. Meskipun berada di alam yang lebih rendah dari tubuh roh, dia masih mampu menahan dua serangan. Ini sungguh luar biasa. Hanya hal ini saja sudah membuat para pengawal mereka jauh lebih rendah darinya. Pertahanan yang kuat sekali, seperti yang diharapkan dari silsila iblis kekuatan, yang dikenal karena kekuatannya. Iya, silsila iblis kekuatan memiliki kekuatan yang luar biasa. Sayangnya, jika dia berada di tahap akhir alam asal manusia, dia mungkin dapat menahan tiga serangan dari Huo Di. Namun, dengan perbedaan alam, tidak peduli seberapa kuat pertahanannya, dia pasti akan mati di bawah serangan ketiga Huo Di. Zichen telah memblokir dua serangan, tetapi yang lainnya masih percaya diri pada Huo Di. Bagaimanapun, Huo Di adalah tubuh roh, tubuh roh yang tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Dengan perbedaan satu alam, dia bahkan bisa membunuh tubuh roh, apalagi iblis kekuatan belaka. Tinju yang membara dan menusuk jantung. Huo Di meraung dan melancarkan serangan ketiga. Ola itu dipenuhi api saat aura yang sangat kuat dan ganas muncul. Tinju Huo Di telah berubah menjadi api. Api itu tampaknya memiliki jiwa dan menjadi sangat mengerikan. Api itu membubung dan langsung menuju ke jantung Zichen. Sesuai namanya, api itu akan menembus jantungnya. Huo Di sangat percaya diri dengan serangan ini. Ledakan. Sebelum tinju itu tiba, armor iblis di tubuh Zichen meledak. Di dalam tubuh Zichen, darah emas mulai beredar. Untayan energi membentuk pertahanan di dalam tubuhnya. Ledakan. Tinju itu mendarat tepat di dada Zichen. Api yang tak berujung menelan Zichen. Pada saat yang sama, kekuatan dahsyat itu juga membuat Zichen melayang. Zichen yang terpental, menghantam pintu yang tertutup rapat, memicu segel di sana. Dengan kilatan api, Zichen sekali lagi terlempar. Ia jatuh ke tanah dan berguling beberapa kali. Semua orang membelalakan mata saat mereka menatap Zichen. Mereka ingin melihat apakah Zichen masih hidup. Namun, api masih menyala dan mereka tidak dapat mendengar teriakan Zichen. Mereka tidak dapat memastikan apakah Zichen masih hidup atau tidak. Serangan ini pasti akan menembus jantungnya dan menghancurkan jiwanya. Dia tidak akan bisa bertahan hidup. Huo disangat yakin dengan serangan ini. Wajah tenang sang putri menunjukkan sedikit kegugupan. Dia tidak gugup karena menang atau kalah, tetapi karena Zichen. Jelas, ini adalah iblis dengan potensi besar. Akan sangat disayangkan jika dia mati seperti ini. Api di tubuh Zichen perlahan menghilang, menampakkan tubuh yang hitam pekat. Tadinya, tubuh itu adalah tubuh hitam iblis, tetapi sekarang telah hangus menjadi hitam. Dia mati, kan? Dia terbakar seperti ini. 1048 Mayat hangus di tanah itu bergerak. Meski hanya gerakan jari kecil, itu sudah cukup untuk menarik perhatian semua orang. Wajah Huo di yang percaya diri tiba-tiba kehilangan semua warna. Wajahnya yang pucat dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Bagaimana dia bisa hidup? Kenapa dia tidak mati? Zichen memang masih hidup. Setelah mayat yang hangus itu bergerak sedikit, ia mulai bergerak lebih sering. Hal pertama yang dilihat semua orang adalah lengan hangus yang perlahan menopang dirinya sendiri di tanah. Kemudian, dengan sedikit kekuatan, mayat hangus itu mulai berdiri. Dia tidak mati. Dia benar-benar tidak mati. Ya Tuhan, ini sungguh luar biasa. Tanduk di kepalanya sudah hilang, tapi dia masih hidup. Semua orang merasa tak percaya dan berteriak. Tanduk iblis di kepala Zichen sudah hilang. Sebenarnya, dia sudah memperlihatkan wujud manusianya, tetapi karena kulitnya yang hangus, dia tidak sepenuhnya terlihat. Tubuh roh ini tidak tahu banyak tentang iblis, mereka juga tidak tahu pentingnya tanduk iblis bagi mereka. Namun, putri tahu. Pada saat itu, mulutnya sedikit menganga dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Jelas, ini adalah pertama kalinya dia melihat iblis yang telah kehilangan tanduk iblisnya dan masih hidup. Yang lebih aneh lagi adalah tidak ada darah di kepala dan tubuhnya meskipun tanduk iblisnya telah tertiup angin. Hanya ada sedikit darah merah yang menguap pada suatu saat. Setelah Zichen berdiri, dia tidak mengatakan sepatah katapun. Sebaliknya, dia mengedarkan kekuatan sempurnanya berulang-ulang dan mulai menyembuhkan tubuhnya. Karena dia tidak dapat menunjukkan kekuatan penuhnya di depan semua orang, dia tentu saja terluka. Terlebih lagi, luka-lukanya sangat serius, hampir mengancam jiwanya. Untungnya, tubuh sempurna itu luar biasa. Selama dia masih bernapas, dia bisa menyelamatkan hidupnya dan membiarkan Zichen pulih secepat mungkin. Setegup darah kedua sengaja dimuntahkan oleh Zichen setelah ia berhasil mengekstraksi kekuatan darah emasnya secara menyeluruh. Namun, hanya satu suapan saja sudah membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Oleh karena itu, ia tidak punya waktu untuk memuntahkan darah dengan sengaja, jadi ia memutuskan untuk tidak memuntahkannya. Semua orang benar-benar terkejut, jadi mereka jelas tidak peduli dengan detail sekecil itu. Luka-luka Zichen pulih dengan cepat di bawah tubuh sempurna. Pada saat yang sama, dia menatap Huo Di. Tubuh Zichen hitam, tetapi matanya cerah. Dia berkata kepada Huo Di, Aku menang. Semua orang tentu saja mengikuti arah pandang Zichen dan melihat Huo Di yang ekspresinya agak jelek. Setiap orang memiliki pikiran yang berbeda di dalam hati mereka. Namun, sorak-sorai di mata mereka sama. Kehilangan senjata roh adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh siapapun. Huo Di, kau kalah. Kau tidak akan menarik kembali kata-katamu, kan? Sang putri tiba-tiba angkat bicara. Huo Di mendengus dan berkata, Aku, Huo Di, bukanlah pecundang. Aku mengakui bahwa aku kalah, tetapi aku tidak mengakui bahwa dia menang. Apa maksudmu? Ini adalah taruhan antara kedua belah pihak. Dia baru saja menjelaskan aturannya, jadi sekarang giliranku. Sekali lagi, kita akan melakukan tiga serangan. Jika dia bisa membunuhku, aku akan memberinya dua senjata jiwa. Jika dia tidak bisa, maka kita akan menjelaskan. Mereka akan melupakannya. Ekspresi sang putri berubah jelek. Ia memarahi, Kau tidak tahu malu. Ini kedua kalinya kita bertaruh. Ketika kita berjudi, aku tidak mengatakan bahwa kita hanya akan berjudi satu kali saja, kata Kaisar Api. Meskipun yang lain tidak menyukai perilaku Huo Di, mereka bisa mengerti. Bagaimanapun, itu adalah senjata roh. Tidak ada yang mau memberikannya secara gratis. Karena itu, mereka semua tetap diam. Luka Zichen hampir sembuh. Dia tiba-tiba bertanya, kamu memiliki dua senjata jiwa. Satu untuk perdagangan, dan satu untuk ku. Kenapa? Apakah kau bersedia berjudi denganku? Huo Di menatap Zichen dengan heran. Dia bermaksud untuk menarik kembali kata-katanya, tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain benar-benar akan mengatakan hal itu. Kenapa aku tidak menginginkan sesuatu yang dikirimkan kepadaku secara gratis? Zichen bertanya balik dengan sedikit ejekan di wajahnya. Mochen, apakah kau tahu apa yang kau lakukan? Ini taruhan. Apakah kau yakin bisa membunuhnya dalam tiga serangan? Kata sang putri. Zichen berkata, tentu saja aku percaya diri. Haha, Huo ditertawa, bagus, bagus juga punya rasa percaya diri. Aku khawatir kamu bahkan tidak punya rasa percaya diri. Jangan bilang aku menindasmu. Kali ini, aku akan memberimu dua pukulan lagi, jadi kamu bisa melakukan lima pukulan. Mata Zichen berbinar, kaulah yang mengatakan itu. Tentu saja, aku, Huo di, adalah orang yang menepati janjiku. Jika aku memberimu lima pukulan, maka aku akan melakukan lima pukulan. Senyum Huo di yang sedang tertawa dengan cepat membeku, karena Zichen telah melangkah maju, mengulurkan tangan hitamnya, dan menamparkan wajahnya. Suara renyah itu menyebar ke seluruh lingkungan. Pada saat ini, semua orang seperti Huo di, tercengang. Melihat empat sidik jari hitam di wajah Huo di, Zichen tertawa, satu serangan, empat serangan tersisa. Kau, wajah Huo di memerah karena marah. Ia membentak Zichen, beraninya kau memukulku. Kenapa aku tidak berani? Kita bertaruh, tapi aku tidak menyangka pertahananmu begitu kuat. Bukan saja aku tidak membunuhmu, aku bahkan tidak melukaimu. Menghadapi ejekan Zichen, Huo di ingin muntah darah. Orang-orang di sekitarnya semua tersenyum, jelas mengerti apa yang dipikirkan Zichen. Dia hanya ingin membuat Huo dijijik. Mengetahui bahwa dia tidak bisa mendapatkan senjata roh, dia hanya ingin mempermalukannya. Metode ini benar-benar tidak tahu malu. Putri sudah menebak niat Zichen. Bagaimanapun, mereka berdua adalah iblis, dan dia juga sangat malu dengan tindakan Huo di. Dia segera berkata, Mo Chen, pertahanan Huo di masih sangat kuat. Kamu harus menggunakan lebih banyak kekuatan. Zichen menoleh dan berkata, sesuai perintahmu. Setelah berkata demikian, dia berbalik lagi, dan tamparan lain pun dijatuhkan. Kali ini, tamparan itu bahkan lebih keras. Seolah-olah Zichen telah menciptakan teknik tamparannya sendiri yang tak terkalahkan. Tubuh Huo di berputar tiga kali. Sialan, apakah kau tahu apa yang kau lakukan? Penjaga di samping Huo di berteriak, dan pada saat yang sama, dia melangkah maju untuk menghentikan Zichen. Enyahlah, teriak Zichen, tidakkah kau lihat kita sedang bertaruh? Bertaruh, kau jelas-jelas menghinanya. Teriak si penjaga lagi. Tamparan ini membuat Huo dipusing, dan dia terbakar amarah. Dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Sebelumnya, dia masih bertahan, menunggu Zichen menyerang, tetapi pihak lain benar-benar mempermalukannya. Dia juga menduga bahwa pihak lain tahu bahwa dia tidak dapat membunuhnya, dan ingin membuatnya jijik. Oleh karena itu, dia melepaskan pembelaannya, dan sangat marah, matanya menyemburkan api. Namun, saat dia menarik kembali pembelaannya, mata Zichen tiba-tiba memancarkan niat membunuh. Dia mengepalkan tinjunya dan meninju, dan cahaya kemasan menyala. Keduanya sangat dekat, Huo di meraung dan ingin menanyai Zichen, tetapi dia tidak menyangka Zichen akan tiba-tiba menyerang. Ketika dia bereaksi, sudah terlambat. Cahaya kemasan dari tinju itu menenggelamkan Huo di, dan kekuatan yang kuat mulai menyerang tubuhnya. Serangan ini, selain menakutkan, bahkan lebih menakutkan karena tidak memiliki kekuatan dorong yang besar untuk mendorong tubuhnya kembali. Oleh karena itu, Zichen melancarkan dua serangan secepat kilat lagi. Untuk serangan pertama, dia meninju lagi, dan sebuah tenaga dahsyat keluar dari tinjunya, mengalir ke tubuh Huo dibagaikan air pasang, menyerbu jiwanya dan turun ke perut. Kemudian, serangan kedua, yang juga merupakan serangan kelima, mengubah tinju Zichen menjadi cakar, dan langsung menerobos pertahanan Huo di, menembus dadanya, lalu mengeluarkan jantung yang berdetak. Tiga serangan terakhir terjadi secepat kilat, begitu cepatnya hingga tak terbayangkan, dan begitu cepatnya hingga tak seorang pun mampu bereaksi. Saat orang-orang di sekitarnya berteriak, pertempuran sudah berakhir. Cahaya kemasan menghilang, dan tubuh Huo di yang tak bernyawa jatuh ke tanah. Ledakan. Tubuh Huo di jatuh ke tanah, menimbulkan suara keras. Baru kemudian orang banyak bereaksi. Mati, tubuh Roh Huo di sebenarnya sudah mati, dan dalam kisaran yang ditentukan, dia terbunuh dalam lima serangan. Sementara orang banyak masih terkejut, Zichen telah melepaskan cincin Roh Huo di dengan kecepatan kilat. Pada saat yang sama, dia menatap pengawal Huo di sambil tersenyum, berkata, Aku menang, senjata Roh ini seharusnya menjadi milikku. Kematian Huo di, penjaga itu masih dalam keadaan shock. Mendengar perkataan Zichen, tanpa sadar dia ingin mengambil kembali senjata Roh itu, tetapi tiba-tiba dia merasa tangannya mengendur. Kemudian, sebuah kekuatan besar mendarat di tubuhnya, dan tubuhnya tanpa sadar terlempar kembali. Senjata Roh lainnya, Zichen segera menyimpan kotak itu, dan sebuah senyuman muncul di wajahnya. Di sekelilingnya, kerumunan masih linglung. Huo di sudah meninggal, dan dia adalah penguasa kastil kuno ini, tapi sekarang, sang penguasa sebenarnya sudah meninggal. Mata indah sang putri terbuka lebar, dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Segalanya terlalu tidak masuk akal. Apa yang kau gunakan tadi bukanlah energi iblis, siapa kau? Tiba-tiba terdengar teriakan keras, dan bamenglah yang pertama kali tersadar dari keterkejutannya. Baru kemudian yang lain ingat bahwa yang membunuh Huo di adalah cahaya kemasan, dan bukan energi iblis yang gelap gulita. Mereka semua menatap Zichen dengan mata yang tidak ramah. Siapa aku tidaklah penting, yang penting aku telah membunuh Huo di dalam kisaran taruhan yang telah ditetapkan, aku menang, kan? Tubuh Zichen masih hangus menghitam, dan saat ini, hanya dua baris gigi putih yang terlihat ketika dia tersenyum. Zichen dibawa ke sini oleh sang putri, dan tatapan orang lain tertuju pada sang putri, namun mereka mendapati bahwa keterkejutan dan keraguan di wajahnya tidak kurang dari mereka. Wah, sial, kenapa tidak ada senjata roh, bajingan ini berbohong. Suara marah Zichen tiba-tiba terdengar. Dia memeriksa cincin roh Huo di, dan tidak ada senjata roh di dalamnya. Tatapan mata orang lain ke arah Zichen menjadi sangat aneh, tetapi saat ini, Bameng berubah menjadi seberkas cahaya, dan bergegas menuju Huo di yang sudah mati. Mencari kematian. Zichen berteriak, dan sosoknya melesat, menyerbu ke arah Bameng. Kemudian orang banyak melihat sosok emas menempel erat pada Bameng. Kemudian, sosok emas itu mulai bersinar, dan berbagai keterampilan bertarung melesat keluar. Kecepatannya begitu cepat sehingga hampir sepada tetesan air hujan di tengah badai, dan suara benturan terus terdengar. Bameng terjebak dengan erat, dan menghadapi serangan yang bagai badai, dia hanya bisa bertahan secara pasif, dan tidak bisa mengambil inisiatif untuk menyerang. Pada saat yang sama, tubuhnya terus mundur, tetapi tidak peduli bagaimana dia mundur, dia tidak dapat menghindari sosok emas itu. Sialan, ini adalah keterampilan pertarungan jarak dekat, kalian ras kuno. Itulah kata-kata terakhir yang diucapkan Bameng setelah nyawanya terancam, dan dia meledak dengan seluruh kekuatannya. Setelah itu, dia menghabiskan sisa hidupnya dikejar oleh Zichen. Setiap pukulan, setiap tendangan, dan setiap jari Zichen digunakan secara ekstrim, dan itu cukup untuk melukai Bameng, tetapi tidak cukup untuk membuatnya terpental. Setiap kali dia kehilangan kendali, Zichen akan menariknya kembali dengan lembut. 1049 Cahaya keemasan berkedip-kedip. Aura yang kuat melonjak di Aula. Kekuatan ini membuat ekspresi semua orang berubah dan ketakutan. Setelah mengitari Aula dengan kombo, luka-luka dominering akhirnya mencapai batasnya. Tubuhnya retak di banyak tempat dan darah mengalir keluar dari tubuhnya. Seluruh tubuhnya berada di ambang kehancuran. Peng! Pada akhirnya, tubuh dominering meledak dan jiwanya musnah. Tubuh roh yang lain mati, dan itu disebabkan oleh suatu pukulan yang kuat. Tubuhnya meledak dan darah bercucuran. Daging berceceran di mana-mana. Sepasang sarung tangan jari hitam jatuh di depan Zichen. Sarung tangan jari itu tidak berlumuran darah. Cahaya hitam menyelimuti mereka dan mereka tampak luar biasa. Zichen bereaksi cepat dan menyimpannya tanpa sepatah katapun. Jika bukan karena sarung tangan jari, dominering tidak akan mampu bertahan satu ronde di Aula melawan kombo kekuatan penuh Zichen yang tiba-tiba. Orang harus tahu bahwa di ronde ini, Zichen telah menyerang lebih dari seribu kali, yang setara dengan dominering yang bertahan lebih dari seribu kali. Bameng telah mampu memblokir lebih dari seribu serangan Zichen saat ia tidak waspada. Jika ia waspada, Zichen tidak akan mampu membunuhnya dalam waktu sesingkat itu. Semua ini karena sarung tangan jari terputus. Jika tebakan Zichen tidak salah, sarung tangan jari terputus adalah senjata roh Bameng. Zichen dapat merasakan bahwa roh di dalamnya sangatlah istimewa. Lebih jauh lagi, benda-benda itu jauh lebih berharga daripada senjata roh jenis pedang. Bagi Zichen, sarung tangan jari itu sangatlah cocok untuknya. Oleh karena itu, dia dengan senang hati mengenakan sarung tangan jari. Meskipun dia belum menyempurnakannya, Zichen masih bisa merasakan kekuatan menyatu di tangannya. Kau bukan iblis. Kau kuno. Kau memiliki tubuh sempurna. Teriakan keras terdengar. Di sekitarnya, hanya tersisa master pedang, Saki, dan sang putri. Kempat pengawal itu sudah mundur jauh, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Saki telah bersembunyi di kegelapan saat Bameng meninggal. Pada saat yang sama, Zichen merasa bahwa ola itu dipenuhi dengan niat membunuh, dan niat membunuh ini telah menguncinya. Tampaknya Saki, yang bersembunyi di kegelapan, dapat menyerang kapan saja. Tubuh roh sekte pedang berdiri di depan Zichen dan menatap Zichen dengan tatapan dingin. Pedang panjang di punggungnya mulai bersinar saat pedang wheel terpancar dari sarungnya. Dia siap bertempur. Apa yang terjadi hari ini benar-benar di luar dugaannya. Dua kelompok spiritual besar dikomplotkan oleh seorang penjaga dan dibunuh. Kau bukan dari klan iblis, kau manusia. Pada saat itu, Sang Putri angkat bicara. Matanya yang indah menatap dingin ke arah Zichen. Seharusnya aku menyadari lebih awal bahwa ada yang salah denganmu. Kau tidak tahu apapun tentang ras iblis, kau tidak mengenali Wang Ling, dan kau bahkan tidak tahu tentang kristal iblis cemerlang, kata Sang Putri lagi. Ekspresinya terkejut sekaligus marah. Dia tentu saja terkejut karena Zichen ternyata manusia dan bahkan telah membodohinya. Dia marah karena dua senjata jiwa yang baru saja dia tukarkan masih ada padanya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa fisik sempurna dapat mengubah penampilan seseorang, tetapi aku tidak menyangka bahwa fisik sempurna dapat berubah menjadi iblis dan bahkan mengembangkan kekuatan iblis. Kamu seharusnya memiliki fisik sempurna kuno, kata tubuh roh Sekte Pedang. Hanya fisik sempurna kuno yang dapat melakukan ini. Fisik sempurna berada di jalan kuno-ras kuno. Bagaimana bisa ada di sini? Dia bukan fisik sempurna, kata Sang Putri dengan yakin. Fisik sempurna mengacu pada manusia. Ini juga merupakan eksistensi yang telah membunuh tubuh spiritual dan memiliki reputasi. Wajar jika orang lain mengetahuinya. Jika dia bukan fisik sempurna, apakah ada fisik sempurna kedua di dunia? Tubuh roh Sekte Pedang mengerutkan kening. Mo Chen, Zichen. Dia pasti Zichen. Sang Putri menatap Zichen dengan penuh keyakinan. Akan tetapi, setelah mendengar nama tersebut, rauh tubuh roh Sekte Pedang berubah drastis saat dia melihat ke depan dengan kaget. Zichen, ini adalah nama yang tabu. Selama bertahun-tahun, itu adalah nama pertama yang telah mempermalukan tubuh spiritual. Lebih jauh lagi, itu adalah eksistensi yang terus mempermalukan tubuh spiritual setelah dipermalukan. Zichen, itu tidak mungkin. Dia sudah meninggal di Istana Dewa Petir. Setelah pulih dari keterkejutannya, tubuh roh Sekte Pedang segera memikirkan masalah ini. Kau tahu Zichen, dia masih hidup. Beberapa hari yang lalu, dia bahkan membunuh seorang jenius dari klan iblis kekuatan kita dan lolos dari tangan seorang ahli alam asal bumi. Keduanya bertukar kata dan berhasil menebak identitas Zichen. Zichen tertawa terbahak-bahak saat tubuhnya memancarkan kilatan petir kemasan. Pada saat berikutnya, tubuhnya yang hitam pekat kembali normal saat ia mendapatkan kembali penampilan manusianya. Mengenakan pakaian hitam, ia memiliki sosok yang ramping dan penampilan yang tampan. Ia cukup cocok dengan sang putri yang mengenakan pakaian hitam ketat. Itu benar-benar kau, Zichen. Bahkan Istana Dewa Petir pun gagal membunuhmu. Pupil mata tubuh roh Sekte Pedang mengerut saat dia berseru. Sedangkan empat pengawal lainnya, mereka ketakutan. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian saat mereka melihat Zichen. Mereka, yang sudah mundur, mundur ke sudut aula dan hampir melarikan diri. Reaksi mereka setelah mendengar nama Zichen benar-benar di luar dugaan sang putri. Ini karena dia tidak mengenal Zichen sebelumnya. Dia baru mendengarnya baru-baru ini setelah mengetahui bahwa Mo Fen telah meninggal. Dia juga tidak tahu banyak tentang Zichen. Dia hanya mengingat namanya karena dia merasa bahwa dia luar biasa. Namun, tampaknya nama ini memiliki asal-usul dan identitas yang luar biasa. Lagipula, dia pernah mengobrol dengan Huo Di dan yang lainnya saat itu. Mereka telah berbicara tentang para ahli di antara manusia, dan tentu saja, mereka semua adalah tubuh spiritual. Ada juga beberapa keberadaan yang sebanding dengan tubuh spiritual. Di antara mereka, ada tubuh sempurna ras kuno, tetapi tidak ada yang bernama Zichen. Terlebih lagi, saat itu, tidak ada satupun tubuh spiritual yang menyebut Zichen. Namun hari ini, ekspresi tubuh spiritual berubah saat menyebut nama Zichen. Jika sang putri masih tidak bisa mengatakan bahwa Zichen luar biasa, dia akan menjadi orang yang sangat bodoh. Tentu saja, sang putri tidak tahu sejarah ketenaran Zichen. Jika dia tahu, dia akan dapat menebak mengapa tubuh spiritual itu tidak menyebut-nyebut Zichen. Pertama, ia percaya bahwa Zichen telah meninggal. Kedua, itu karena kebangkitan Zichen dicapai dengan menginjak kepala tubuh spiritual itu. Tidak seorang pun akan membicarakan penghinaan seperti itu sepanjang hari. Saat semua orang terguncang karena terkejut, Zichen melangkah dengan angkuh ke arah Huo Di yang sudah mati. Jika dia tidak salah, senjata jiwa Huo Di seharusnya ada di dalam tubuhnya. Peng, tubuh Huo Di meledak menjadi abu, memperlihatkan pedang seukuran telapak tangan. Memang di sini, Zichen terkekeh dan membungku untuk mengambil pedang kecil itu. Tidak ada yang berani melangkah maju. Tiba-tiba seberkas pedang merobek ruang dan menusuk bagian belakang kepala Zichen. Hanya saat seberkas pedang itu tiba, niat membunuh yang tak terbatas menyapu Aula. Saseven dengan tegas mengambil kesempatan untuk membunuh Zichen dalam satu serangan. Namun, dia tidak menyadari bahwa ketika dia membungku, ekspresi Zichen telah berubah. Of! Sinar pedang itu menembus bagian belakang kepala Zichen. Saseven merasa seperti telah menusuk tubuh yang berwujud. Sudah ada noda darah merah gelap di ujung pedangnya. Namun, dia merasa bahwa area di depan ujung pedangnya tiba-tiba menjadi kosong. Zichen masih di sana, tetapi dia tampaknya telah berubah menjadi ilusi. Tepat saat dia menyadari ada sesuatu yang salah dan hendak mundur, dia merasakan penglihatannya menjadi gelap. Sebuah benda seperti batu bata mengeluarkan dengungan pedang yang nyaring saat benda itu dengan cepat menghantam wajahnya. Peng! Prasasti pedang mini itu dipegang di tangan Zichen dan mengenai wajah Saseven. Separuh pipinya langsung hancur, dan darah berceceran di mana-mana. Demikian pula, pukulan sekuat itu juga melukai Saseven dengan parah dan membuatnya terpental ke belakang. Namun, sebelum Zichen sempat mengejarnya, suara dengungan pedang yang keras kembali terdengar di seluruh aula. Sinar pedang seperti air terjun muncul dari jarak beberapa meter dan langsung menuju punggung Zichen. Itu adalah tubuh spiritual master pedang. Karena dia tahu betapa kuatnya Zichen, dia dengan tegas memilih saat ini untuk melancarkan serangan diam-diam. Ledakan. Di samping Zichen, terdengar ledakan. Prasasti pedang kedua muncul di depannya, menghalangi serangan diam-diam pedangki. Bunuh? Bunuh dia, atau kitalah yang akan mati. Tubuh spiritual master pedang berteriak. Pedang panjang di tangannya mengeluarkan raungan naga. Pedangki yang membuat Zichen merasa sangat berbahaya muncul satu demi satu dan menyerangnya. Di keempat sudut, keempat penjaga itu menyerang ketika mereka mendengar ini. Meskipun mereka adalah penjaga, mereka juga berada di tahap akhir alam asal manusia, dan kemampuan tempur mereka sebanding dengan prajurit alam surga tinggi. Sekarang setelah mereka bergabung untuk menyerang, mereka membentuk pasukan yang tangguh. Formasi Sembilan Tingkat Zichen berteriak. Lebih banyak prasasti pedang muncul di sekelilingnya. Empat di antaranya membentuk pertahanan, dan empat lainnya menjadi serangan. Mereka terbang ke empat arah. Prasasti pedang itu langsung menuju tubuh spiritual Jianzong seperti tembok. Kemanapun ia lewat, semuanya hancur, dan suara ledakan terus terdengar. Tubuh spiritual master pedang menebas prasasti pedang, tetapi hanya menimbulkan percikan api. Dia secara alami menyadari bahwa itu adalah harta karun tubuh spiritual master pedangnya. Ekspresinya berubah drastis, dan dia menghindar ke samping. Peng Prasasti pedang itu melesat lurus dan mengenai pengawalnya. Tubuh pengawal itu langsung meledak. Pada saat yang sama, dua prasasti pedang lainnya juga menghancurkan dua penjaga. Prasasti pedang lainnya langsung menjatuhkan Saseven. Dia sudah terluka parah, dan dia terus memuntahkan darah. Ledakan Di aula, his spiritual tiba-tiba menjadi ganas. Luka Saseven telah mencapai batasnya. Dia mengaktifkan sihir khusus tubuh spiritual untuk pulih. Membuka Zichen berteriak. Dia mengendalikan Prasasti pedang dengan pikiran spiritualnya dan menghancurkannya di tempat berkumpulnya ki-spiritual. Dengan suara keras, seluruh istana mulai bergetar. Tempat berkumpulnya ki-spiritual dihancurkan oleh Prasasti pedang. Tubuh Saseven jatuh. Dia telah dihancurkan sampai mati. Pembunuh yang dikenal sebagai peringkat ketujuh itu telah meninggal dengan sangat menyedihkan. Bukan karena dia tidak cukup kuat, tetapi Zichen terlalu kuat. Selain itu, dengan mata Yin Yang, setiap gerakannya terlihat oleh Zichen. Wajar saja jika Saseven meninggal. Putri, cepatlah dan lakukan sesuatu, atau dia akan membunuh semua orang. Saseven sudah mati, dan hanya tubuh spiritual master pedang yang tersisa. Dia buru-buru berteriak minta tolong. Sang putri semakin terkejut, tetapi dia tidak berniat melakukan apapun. Sebaliknya, dia mundur dua langkah, seolah berkata, itu bukan urusanku. Penjaga keempat tewas di bawah Prasasti pedang. Delapan Prasasti pedang kembali, dan hanya Zichen dan tubuh spiritual master pedang yang tersisa untuk bertarung. Yang satu memiliki senjata spiritual jiwa, dan yang lainnya memiliki delapan Prasasti pedang. Tentu saja, pertempuran sengit lainnya pun terjadi. Pertarungan itu sangat sengit. Keduanya menggunakan semua skill mereka dalam sekejap. Meskipun pertarungan itu sengit, itu juga menandakan bahwa pertarungan akan berakhir ketika semua skill telah digunakan. Pada akhirnya, Prasasti pedang menang. Zichen menang dan menghancurkan tubuh spiritual master pedang. 1050. Ada bekas pedang di belakang kepala Zichen, yang hampir menembus tengkoraknya. Darah mengalir di rambutnya. Ini adalah hasil dari serangan diam-diam Saki. Meskipun Zichen telah mengetahui niat lawan, dia masih terluka oleh serangan ganas itu. Pada saat ini, dia menatap dingin ke arah sang putri. Di seluruh aula, hanya mereka berdua yang masih hidup. Sang putri tampak terkejut, tetapi ekspresinya tetap tenang. Dia diam-diam memperhatikan Zichen menyimpan senjata roh, lalu menatapnya dengan dingin dan penuh niat membunuh. Dia tidak takut, dan malah bertanya, mengapa kamu menatapku seperti itu? Apakah kamu akan mengembalikan senjata rohku? Senjata roh apa? Tanya Zichen, lalu dia melangkah selangkah demi selangkah ke arah sang putri. Kau ingin bertindak tak tahu malu juga? Tanya sang putri lagi. Zichen mengancam, apakah kau menginginkan nyawamu atau barang-barangmu? Sang putri tidak ragu-ragu dan menjawab dengan tegas, tentu saja aku menginginkan hidupmu. Begitu dia selesai berbicara, cahaya hitam menyala, dan dia sudah menendang Zichen. Kakinya yang lurus dan halus seperti batu giok menendang Zichen dengan kekuatan yang tak terbayangkan, menyebabkan ruang itu bergemuruh. Peng! Zichen mengangkat tangannya dan menghalangi di depannya. Telapak tangannya menyentuh kaki yang seperti batu giok, menetralkan kekuatan besar itu. Sang putri berbalik dan mengayunkan kakinya yang lain ke arah Zichen. Kali ini, ia benar-benar mengincar tubuh bagian bawah Zichen. Serangannya ganas dan kejam. Zichen mengangkat kakinya untuk menangkis, dan terdengar suara gemuruh lagi. Ruang beriak, dan kedua sosok itu bergoyang saat mereka berdua mundur. Sang putri berteriak dan menyapukan telapak tangannya ke arah wajah Zichen. Pada saat ini, dia juga menggunakan teknik pertarungan jarak dekat. Namun, dibandingkan dengan teknik pertarungan jarak dekat Zichen, teknik sang putri lebih elegan, dan dia bahkan menjaga jarak dari Zichen. Ini mungkin teknik pertarungan jarak dekat yang dirancang khusus untuk wanita. Ketika tidak ada kontak fisik antara keduanya, teknik ini masih bisa digunakan dengan sangat efektif. Zichen menangkis setiap gerakan dan terus menangkis. Pada saat yang sama, dia ingin berlari maju dan bertarung jarak dekat dengan sang putri, tetapi setiap kali dia mendekat, dia akan didorong oleh kekuatan yang tidak diketahui. Kekuatan tempur sang putri yang sebenarnya tidak lebih lemah dari tubuh rohnya, terutama dalam pertarungan jarak dekat. Begitu tubuh rohnya tertutup, hasilnya tidak akan baik. Di aula, suara logam dan energi hitam terus-menerus tersebar ke segala arah. Suara tajam batu giyok yang pecah dapat terdengar di aula. Ayah, Zichen mengangkat tangannya dan mencengkeram lengan sang putri yang seperti batu giyok. Pada saat berikutnya, gelombang kekuatan datang dari lengannya, menjatuhkan Zichen. Tangan kanan Zichen seperti ular emas, melilit tangan sang putri, berusaha menahannya. Tidak tahu malu, sang putri meraung marah. Kekuatan di lengannya bergetar, dan setelah melepaskan diri dari Zichen sekali lagi, dia mundur, gerakannya anggun dan lincah. Desir, 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 desir. Sosok keduanya terus berubah. Selama waktu ini, berbagai teknik pertarungan jarak dekat digunakan. Cahaya keemasan dan hitam berkedip-kedip dari waktu ke waktu. Awalnya, Zichenlah yang terpukul mundur, namun setelah pertarungan jarak dekat Zichen, sang putri lah yang mundur dan Zichenlah yang maju. Pertarungan jarak dekat harus dilakukan dalam jarak dekat, jadi ketika Zichen maju, sang putri menebas dan menyerang. Pada saat yang sama, dia mundur, sehingga jarak antara dirinya dan Zichen semakin dekat. Sekilas, gaya bertarung keduanya tampak seolah-olah Zichen mencoba menggunakan kekerasan, sementara sang putri terus melawan dan memaksanya mundur. Merasa serangan Zichen semakin ganas, ekspresi sang putri berubah. Ia bertabrakan dengan Zichen, lalu memanfaatkan momentum itu untuk mundur. Namun, ia tiba-tiba menyadari bahwa pergelangan kakinya dicengkram oleh Zichen, dan Zichen tersenyum dingin padanya. Tidak tahu malu, tubuh sang putri berputar di udara, lalu ia melancarkan puluhan tendangan ke arah Zichen. Tangan Zichen terus bergerak, terkadang melewati banyak ilusi dan mencengkram pergelangan kaki sang putri. Melihat kakinya hendak dicengkram oleh Zichen, sang putri merasa tak berdaya. Ia membentuk segel tangan, dan cahaya hitam menyala saat serangan teknik tajam muncul, menebas ke arah wajah Zichen. Tangan Zichen berubah menjadi cahaya kemasan, menghalangi serangan ini. Sang putri memanfaatkan momentum itu untuk mundur, menjauhkan diri dari Zichen. Pada saat yang sama, dia takut Zichen akan mendekat, jadi dia waspada. Mereka berdua baru bertarung beberapa menit, tetapi sang putri sudah berkeringat. Pertarungan itu terlalu sengit, dan dia tidak bisa bersikap ceroboh. Jika dia melakukan kesalahan, dia akan dirugikan atau ditangkap. Sang putri menatap Zichen, dan wajahnya yang cantik dipenuhi amarah. Dadanya naik turun. Dia yakin bahwa keterampilan bertarung jarak dekatnya dapat menduduki peringkat teratas di antara saudara-saudaranya, dan dia selalu bangga akan hal itu. Namun, setelah bertarung dengan Zichen hari ini, dia menyadari bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik di luar sana. Zichen tidak melanjutkan serangannya. Sebaliknya, dia berdiri di kejauhan, menatap dingin ke arah sang putri. Matanya memancarkan cahaya dingin, dan hatinya secara alami dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, indra spiritualnya yang sempurna juga mendeteksi suasana yang tidak biasa, jadi Zichen tidak berani membunuhnya. Keduanya tidak berbicara dan keduanya terdiam. Di sisi lain, Zichen yang kuat tampak sedikit ragu-ragu, dan tidak setegas sebelumnya. Melihat sisi yang lemah, sang putri tampak sangat percaya diri. Jika kau tidak menyerang, bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Tiba-tiba, sang putri berbicara, suaranya sedingin sebelumnya. Sebuah kesepakatan, kesepakatan macam apa? Tanya Zichen. Dengan satu pertanyaan dan satu jawaban, sang putri sudah mengambil inisiatif, dan Zichen berada dalam posisi pasif. Sebuah bola cahaya hitam muncul di tangan sang putri, dan di dalamnya terdapat sebuah batu. Ia mengangkat batu hitam di tangannya dan berkata, Berikan dua senjata roh itu kepadaku, dan aku akan memberimu satu kristal iblis cemerlang. Wajah Zichen dipenuhi dengan penghinaan, dan dia mengejek, Apakah kamu pikir aku idiot? Sebelumnya, kamu menggunakan tiga kristal iblis cemerlang untuk menukar satu senjata roh, dan sekarang kamu ingin menggunakan satu untuk menukar dua senjata rohku. Sang putri menatap Zichen dan berkata dengan tenang, Kedua senjata roh itu memang milikku sejak awal. Apakah aku salah? Zichen tertegun, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Jejak kecanggungan yang langka muncul di wajahnya yang dingin. Sepanjang jalan, meskipun dia telah membunuh dan merampok banyak orang, ini adalah pertama kalinya dia merampok seorang wanita. Selain itu, ini bukan perampokan biasa, tetapi lebih seperti mengingkari utang. Melihat kilasan kecanggungan di wajah Zichen, bibir sang putri melengkung membentuk senyum tipis. Dia iblis, bukan wanita. Dia musuh manusia. Dengan merampoknya, kamu sebenarnya membantu manusia. Merasa agak bersalah, Zichen mulai mencari alasan untuk dirinya sendiri. Tepat saat dia hendak meyakinkan dirinya sendiri, dia tiba-tiba teringat bahwa ketika dia diganggu oleh kekuatan-kekuatan itu, bukankah mereka juga menemukan alasan-alasan yang kedengarannya bagus. Dan sekarang, dia merampok barang-barang seorang wanita, dan dia masih berusaha mencari alasan untuk dirinya sendiri. Bukankah ini situasi yang sama seperti mereka? Sialan, aku, Zichen, hanya melakukan apa yang ada di hatiku. Tiba-tiba, kecanggungan di wajah Zichen menghilang, dan ekspresinya kembali dingin. Tepat saat sang putri mengira dia akan membunuhnya, atau menyerangnya lagi, atau bahkan tawar-menawar, dia melihat Zichen benar-benar mengeluarkan dua senjata roh dari sebelumnya dan melemparkannya kepadanya tanpa ragu-ragu. Ini milikmu, ambillah, kata Zichen dingin. Sang putri tanpa sadar mengambil kotak itu. Ketika dia melihat Zichen lagi, tatapannya menjadi sangat rumit. Ada keterkejutan, keraguan, keterkejutan, dan bahkan kekaguman. Meskipun kau iblis, kau juga seorang wanita. Aku tidak ingin membunuhmu tanpa alasan. Aku telah memberimu benda itu, dan kau telah membawaku keluar dari kota sekte iblis. Mulai sekarang, kita tidak berhutang apapun satu sama lain. Setelah itu, Zichen mengangkat kakinya dan hendak pergi. Tunggu, sang putri tiba-tiba berbicara. Zichen menoleh dan berkata dengan dingin, kamu masih punya sesuatu untuk dilakukan. Sang putri tersenyum dan berkata, aku hanya mengatakan bahwa aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Tentu saja, aku harus menepati janjiku. Benda ini milikmu. Sang putri mengangkat lagi kristal iblis cemerlang di tangannya. Tidak perlu, simpan saja untuk dirimu sendiri. Zichen melambaikan tangannya dan melangkah pergi. Sang putri tidak mendesaknya untuk tinggal. Sebaliknya, dia berkata dengan acuh tak acuh, kristal iblis cemerlang dibagi menjadi tiga tingkatan dalam ras iblis. Yaitu tingkatan umum, tingkatan terbaik, dan tingkatan suci. Yang baru saja kita tukarkan adalah tingkatan terbaik. Tiga untuk satu senjata roh, dan tingkatan terbaik memiliki peluang 70% untuk mengubah senjata roh. Dan yang ada di tanganku dikenal sebagai kelas suci. Jumlahnya tidak banyak di ras iblis. Peluangnya untuk mengubah senjata roh adalah 100%. Di depan, Zichen sudah berhenti. Dia berbalik dan dengan hati-hati memeriksa kristal iblis cemerlang di tangan sang putri. Benar saja, dia menemukan bahwa itu berbeda dari yang sebelumnya. Ekspresi canggung muncul di wajahnya saat melihat ini. Lagipula, dia mengira pihak lain itu sengaja mencoba memerasnya, dan dia bahkan dengan murah hati menawarkan barang-barang yang diinginkannya. Namun, siapa yang mengira bahwa pihak lain itu benar-benar tertarik untuk membuat kesepakatan dengannya, dan benar-benar menawarinya kristal iblis cemerlang kelas suci. Sang putri terkekeh dan melemparkan kristal iblis cemerlang kepada Zichen. Karena kristal iblis cemerlang tingkat suci itu terlalu berharga, Zichen tanpa sadar menangkapnya. Kau tahu apa yang baik untukmu. Aku akan mengampuni nyawamu hari ini. Untuk menyembunyikan rasa malu di hatinya, Zichen meninggalkan kalimat yang kejam, lalu berbalik dan pergi. Zichen mendobrak gerbang kastil, menghancurkan penghalang. Kemudian, Zichen berjalan keluar dari aula utama kastil. Begitu dia pergi, ruang di samping sang putri mulai terdistorsi. Kemudian, seorang iblis yang terbungkus jubah hitam keluar dari sana. Yang mulia, mengapa Anda membiarkannya pergi? Begitu iblis itu muncul, dia bertanya dengan bingung. Kamu ingin membunuhnya? Sebelumnya, dia memiliki niat membunuh di dalam hatinya, ingin membunuh yang mulia. Selain itu, dia juga membunuh banyak anggota ras iblis kita. Orang seperti ini memiliki potensi besar dan pasti akan menjadi musuh besar ras iblis kita di masa mendatang. Kita harus memanfaatkan fakta bahwa dia belum dewasa untuk membunuhnya. Iblis itu bingung. Yang mulia, mengapa Anda tidak membunuhnya? Mengapa Anda memberinya kristal iblis cemerlang tingkat suci? Membunuhnya akan mudah, tetapi bukankah itu berarti kita akan kehilangan seorang teman? Hari ini, dia membunuh empat roh agung, bukan hanya demi senjata jiwa, tetapi juga karena dendam. Kamu juga mengatakan bahwa potensinya sangat tinggi, jadi bukankah lebih baik baginya untuk membantu kita melawan klan-klan itu? Selain itu, meskipun dia manusia, aku harus mengatakan bahwa karakternya sangat bagus. Fakta bahwa dia mampu memberi kita dua senjata jiwa berarti dia jauh lebih kuat daripada yang lain. Barang-barang itu awalnya milik yang mulia. Sudah sepantasnya dia memberikannya kepada yang mulia. Tapi benda itu ada padanya, jadi benda itu miliknya. Namun, tidak semudah itu untuk mengambil kristal kecemerlangan iblis kelas suci milikku. Kembalilah dan selidiki latar belakang Zichen. Jika perlu, pergilah dan beritahu keluarga-keluarga itu bahwa Zichen telah membunuh tubuh spiritual mereka. Karena roh-roh itu sudah mati, saya rasa mereka tidak akan tinggal diam dan menunggu kematian. Memang lebih baik dibiarkan saja mereka saling menggigit, kata iblis.